Hari Selasa tanggal 2 Nesember tahun 2021. Baik semuanya para hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua hingga dapat menghadiri acara kuliah pakar pada pagi hari ini dan semoga semua hadirin yang telah hadir senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, para hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai rangkaian acara pada pagi hari ini diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Arief Gisron dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kuliah pagi ini, kita sama-sama membaca al-fatihah sama doa sebelum belajar. Semoga dapat ya. Al-Fatihah. An'amta alaihim ghairil maghlubi alaihim waladhaalihi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana sallallana wa kudulana wa yaslana umurana wa huluknatan min al-sinatina yakhu akwalana Rabbana zidna ilma wa zubna fahman Allahumma ya muqalib al-kulub Rabbana al-sallallana wa sikoma udah mulai kuliah kali ini saya akan bacakan satu ayat berhubungan dengan keharusan kita untuk belajar ayat 12 yang ayatnya yaitu wa maka nal-muminuna yang firuqafah fa laulana wa ral-minkul li fiskotim min kumto ifah liatafakofiddin wa lium ziruqaumahum idha roja'um ilaihim la'allahum ya'darun yang mana artinya dan tidaklah semua mumin itu pergi untuk berterang ke medan terang fa laulana wa ral-minkul li fiskotim min kumto ifah fa laulana wa ral-minkul li fiskotim min kumto ifah fa laulana wa ral-minkul li fiskotim min kumto maka tidaklah dari sebagian dari mereka itu tidak pergi berterang menetap liatafakofiddin melainkan untuk menentuk ilmu atau untuk memperdalam ilmu agama wa lium liruqaumahum idha roja'um ilaihim untuk apa? mereka menentuk ilmu yaitu untuk mengingatkan kaum mereka ketika sang pendentuk ilmu ini pulang dari pulang dengan hasil ilmunya ilaihim la'allahum ya'darun agar kaum-kaum mereka tersebut dapat menjaga diri mereka sendiri dari pembodohan ayat 122 baik mari kita mulai kuliah kali ini dengan bersama baca basmalah bismillahirrahmanirrahim baik dianjurkan oleh pembodohan baik terima kasih kepada saudara Arief Yusron atas pembacaan doa yang telah ditimpuin dan rangkaian acara selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah sambutan dari yang terhormat kepala dekan Universitas Versi kepada Profesor Bambal Estrangono dokter gigi embiomet dipersilahkan baik ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama marilah kita beranjatkan puji dan syukur kareda Allah subhanahu wa ta'ala yang pengasih dan penyayang atas segala karunianya sehingga kita semua khususnya tamu kami Profesor Pak Bakhtiar bahwa Pak Bakhtiar yang saya hormati dan saya kangenin juga sudah lama ini merupakan beliau adalah sohib saya di bidang biologi oral atau biometrik dari sekitar tahun 80-an juga segala mungkin Alhamdulillah atas kehadiran Prof terima kasih atas kehadirannya dan ini bagi kami merupakan satu kebahagiaan dalam rangka mendapatkan pencerahan khususnya dalam bidang ilmu biometrik atau biologi oral dan tak lupa kita juga haturkan salawat dan salam kepada tunjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi salam beserta keluarga dan para sahabatnya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Prof Badyar atas waktu yang untuk kehadirannya dan tentunya pencerahan dari Prof ini kita tunggu-tunggu khususnya bagi para mahasiswa ya para mahasiswa Alhamdulillah ya kamu sekalian mendapatkan apa namanya nantinya ilmu ya dan pencerahan dari Prof Boy Bahdiar dalam rangka mengembangkan ya keilmuan khususnya di bidang kedokteran kedokteran gigi yang basicnya itu adalah biometrik ya jadi jadi ilmu biometrik adalah ilmu dasar ya fondasi daripada ilmu kedokteran jadi kalau kamu kuat di biometriknya maka ibarat bangunan itu maka fondasinya kuat nantinya dapat mengembangkan ya lebih tinggi lagi ilmu-ilmu bidang kedokteran kedokteran gigi selanjutnya ya dan ini terbukti misalnya Prof Bahdiar sekarang juga bisa mendapatkan guru besar ya kemudian bukan hanya itu beliau juga bisa membawa membimbing banyak yang akhirnya menjadi juga guru besar nah mudah-mudahan kalian dan para mahasiswa ini nanti beberapa ya jadi salah satu yang dapat mengikuti jejak daripada Prof Bahdiar Prof Bahdiar ya di dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu di bidang dokteran dan apa biomedik atau ilmu kedokteran dasar atau kedokteran gigi dasar ya dan kami juga mengharapkan Prof Bahdiar bukan hanya untuk sekali ini mungkin kami mengharapkan adanya satu tindak lanjut ya mari kita bersama-sama bisa berkolaborasi ya terutama di dalam penelitian riset biomedik ya kebetulan di YRC ini mempunyai laboratorium yang cukup lengkap ya Prof dan juga di sana juga ada pakar-pakar dan apa namanya yang berpengalaman di dalam melawan penelitian-penelitian jadi ada penelitian herbal Prof pusat herbal ada kemudian pusat halal ada kemudian telomir aja ada Prof pusat telomir khusus ya jadi itu ada jadi apa namanya sel kultur kemudian ya banyak di dalam penelitian-penelitian jadi Monggo kita bisa menandanya menindaklanjuti dengan satu kerjasama-kerjasama khususnya di dalam riset penelitian dalam rangka kita memberikan kontribusi kepada kedokteran gigi di Indonesia dan juga sekarang globalisasi barangkali seperti hanya kemarin saya dengar Prof jadi ada peneliti dari UNHAS itu Dr. Harun ya benar masuk 2% ya beliau mendapatkan apresiasi yang nanggungi di akhirnya di di dunia dan sebagainya jadi sekali lagi terima kasih semoga apa yang menjadi apa kontribusi Prof menjadi amal ibadah Prof dan apabila ada yang kurang berkenan kamu mohon dimaafkan baiklah selamat untuk memberikan pencerahan Prof sekian dari saya dan kepada mahasiswa tolong betul-betul kalian fokus ya memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Prof Ibadah sekian dari saya wabilahi toh hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih kepada Kepala Dekan Universitas Yarsi Prof. Dr. Bambang Estanggono dokter gigi embiomet atas sambutannya semoga apa yang telah disampaikan senantinya saya dapat menjadi manfaat serta berkah tentunya bagi yang terhemat kepada Kepala Dekan Bapak Bambang Estanggono dan acara selanjutnya adalah pemaparan CV pengisi materi kuliah pakar pada pagi hari ini yaitu dari yang terhormat kepada Kepala Guru Besar Prof. Dr. Gigi Boymuhlis Behtiar MSPHD PBO oleh Dr. Audiawati Surahmin Dr. Gigi SPPM yang akan dibantu oleh operator acara dipersilahkan baik terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu izin memperkenalkan Prof. Boy mungkin kalau kami anak murid Prof. Boy dulu sudah kenal dengan kitrah beliau namun mungkin untuk murid-murid kami di sini DRC kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini untuk Prof. Boy M. Bahtiar akan memberikan paparan mengenai kuliah di bidang oral biologi tentang peran dari sel prokaryat ya Prof ya terkait dengan oral ecosystem untuk Prof. Boy sendiri saat ini merupakan guru besar di FKG Universitas Indonesia dan boleh turun ke bawah dan kalau saya mendapatkan CV dari beliau ada halamannya banyak sekali Prof. Boy jadi saya tidak bisa membacakan namun dari yang ter dapat di share screen ini beliau memiliki pengalaman yang luar biasa menjalani pendidikan terutama di berkaitan dengan imunohistokimia ya Prof ya kalau kebetulan saya sendiri mendapat bimbingan tentang penelitian terkait kandida jadi siapa tahu nanti mungkin dari IRC bisa mahasiswa-mahasiswanya bisa mengikuti bidang oral biologi yang memang mungkin tidak banyak yang tertarik ya Prof walaupun saat ini sudah mulai meningkat untuk bidang lainnya mungkin ya Prof juga terkait dengan bioteknologi juga ya Prof kalau tidak salah dan juga terkait dengan kalau tidak salah saya pernah mendapat perkulian dari Prof Boy itu bagaimana nantinya kita meningkatkan penelitian-penelitian bukan hanya terkait dengan biologi oral tapi juga terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di bidang datang mungkin demikian paparan singkat mengenai profil dari Prof Boy saya kembalikan kepada MC Rizda silakan baik terima kasih kepada Dr. Gigi Yaudiawati atas pemaparan sekitarnya rangkaian acara selanjutnya adalah pemaparan materi yaitu adalah acara inti yang ditunggu-tunggu pada pagi hari ini kepada yang terhormat Prof Dr. Gigi Boy Mukhlis Bahtiar MS PhD BBO dipersilakan terima kasih Prof Bambang yang saya hormati Dr. Audi teman-teman sejawat yang mungkin hadir disini saya tidak sebutkan adik-adik mahasiswa terima kasih saya diundang disini ini kehormatan buat saya saya akan memaparkan apa yang saya alami dan apa yang saya tahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh judul yang saya sampaikan dan disetujui ini artinya peran prokaryot prokaryot sel sel yang nanti akan saya jelaskan di dalam oral ekosistem kenapa saya fokus disini ini antara lain bidang saya disini kemudian juga saya ingin sharing bahwa kita belajar itu selain mendengarkan sesama kita yang mitra dari bumi kita juga riset riset itu adalah learning process sama kayak masak kalau masak itu jangan cuma tahu resep-resep atau cuma beli gojek tapi lakukan kalau enggak kita enggak bakal ikut terjun disitu bisa menyimak dimana kekurangan dan kelebihan dari suatu learning process riset sangat penting untuk learning process jadi ini ibaratnya praktikum kita harus biasakan yang kedua saya ingin sampaikan ke mahasiswa tanggung jawab pengembangan ilmu kedokteran gigi itu kita jangan mengharapkan dari bidang lain yang kedua bidang kita itu oral ekosistem itu merupakan miniatur dari ekosistem yang ada di alam artinya siapapun bisa masuk ke situ menggelutinya jangan sampai ini pesan saya sebagai dokter gigi yang mestinya tahu tentang biologis di ekosistem itu malah kita belajar dari yang non-dokter gigi ini bisa kejadian jadi saya harapkan adik-adik tolong tidak sekedar kita mendalami praktisi tapi juga pengetahuan yang mendasari praktisi itu harus pahami kalau perlu ikut dalam riset itu saja yang saya sampaikan sebagai outline yang akan saya sampaikan hari ini pertama tentang oral ekosistem itu sendiri kemudian interaksi yang terjadi di antara penghuni oral ekosistem itu kemudian di antara penghuni itu ada yang komensal ada yang bandel ada yang baik ada yang patogen saya kasih istilah itu biar kita mudah paham itulah yang sebut mikrobiota tapi mereka berinteraksi dalam suatu komunitas dampaknya itu yang kita nanti akan diagnosis di klinik sebagai penyakit sebagai orang healthy dan seterusnya terus yang kita harus pahami dari interaksi terus di antara interaksi antara mereka itu ada yang disebut phenotype dan genotype ini yang penting saya akan sampaikan kemudian beberapa contoh dari riset-riset yang pernah saya baca saya lakukan dan saya ramu saya usahakan supaya menjadi suatu ikut ikut serta dalam pengembangan ilmu silahkan lanjut next saya mulai dengan pendahuluan pertama kita ini saya refreshi tentang sel di dalam tubuh kita termasuk di mulut itu macam-macam sel ada sel prokaryot ada sel deukaryot ada virus dan virus itu bukan sel ingat itu virus bukan sel tapi dia ada di situ di dalam saya di oral ekosistem secara teori sel itu adalah benda yang biotik maka dia harus berasal dari biotik juga kemudian dari katakan nenek moyangnya si benda biotik tadi ini itu kita sebut ancestor di mulut terutama itu terdiri dari bakteri bakteri dan akaria diokaria itu di bagian tubuh yang lain kemudian sel sendiri itu dibagi dua aja supaya paham ada prokaryot dan eukaryot saya tidak akan mendahami sini mengulanginya tentu berbeda prokaryot secara umum kita sebut mikroba atau di situ juga ada jamur kandidat albikan contohnya kandidat albikan harus dipahami itu bukan prokaryot tapi dia eukaryot tapi eukaryot tingkat rendah kenapa? karena kromosomnya itu lebih dari satu antara prokaryot kromosomnya satu eukaryot kita sel mamalia yang ada di tubuh kita itu adalah 22 tambah 1 kromosomnya terus yang kita harus pahami kalau belajar sel tentang morfologinya harus kita tahu kayak apa itu artinya fenotip kemudian strukturnya perbedaan antara eukaryot dan prokaryot ini mungkin buka-buka lagi saya sekadar melihatkan ada yang kromosomnya banyak kromosomnya sedikit satu bakteri ada inti sel kalau virus itu macam-macam dan jangan lupa virus itu ada di eukaryot maupun prokaryot eukaryot itu contohnya virus COVID dan macam-macam prokaryot itu bakterofaga jadi jangan lupa bakteri pun diinfeksi oleh virus tersebut bakterofaga dan pengembangannya ternyata bakterofaga menentukan perilaku si bakteri tadi sama sel eukaryot juga kalau sudah kemasukan virus macam-macam dampaknya terus saya ingin sampaikan zaman sekarang ini kita belajar kita mengikru tidak hanya satu per satu sel tapi semua mikroba di mulut kita tentu saja di tubuh kita saya fokus di mulut dan itu kita sebut oral microbium itu ada database artinya ketika kita suatu waktu mencoba konsekuensi ada data yang tidak dapat dilacak di database kita artinya mendapatkan suatu mungkin spesies baru karena belum terdata di database tinggal dibuktikan benar tidak itu spesies dan seterusnya jadi seperti Prof. Bambang tadi sampaikan basic science itu penting sekali untuk kita sebagai dokter sebagai tenaga nakes tidak sekedar praktik yang kita pahami tapi yang mendasari praktik ketampilan kita tadi maka saya sampaikan disini basic science menguji sel dan molekul supaya kita lebih paham apa yang menyebabkan kejadian di klinik yang kita diagnosis kita terapi kita prevent atau kita predict mau jadi apa dampak dari perlakuan yang kita lakukan di klinik silahkan next saya mulai dengan oral ekosistem mulut kita ini rongga mulut itu macam-macam isinya dan paling kompleks dibandingkan dengan usus misalnya itu paling lengkap mikronya semua ada di situ tapi yang kedua itu mulut dan mulut saya katakan lebih kompleks kenapa karena di situ macam-macam ada jaringan keras kita tahu gigi ada jaringan lunak macam-macam mukosa lidah pipi dan sebagainya di daerah faring masuk di mulut kemudian ada cairan cairan pun macam-macam ada GCF saliva apalagi dan termasuk protesa protesa juga macam-macam ada protesa yang macam-macam yang kalian tahu di klinik termasuk di situ orto itu apa yang saya ingin sampaikan itu adalah habitat karena dia habitat maka ada penghuni siapapun yang menghuni di situ itu sangat beragam keragaman ini termasuk ada yang komensal ada yang patogen ini makanya saya bilang miniatur rongga mulut ini miniatur dari ekosistem yang ada di alam ini alam yang kita tinggal ini juga demikian macam-macam penghuninya ada manusia ada tumbuhan hewan dan sebagainya tapi di sini saya kasih istilah prokaryot eukaryot itulah penghuni dari ekosistem di dalam mulut prokaryot itu menempati semua habitat sementara eukaryot ada yang grow di situ ada yang lepas esklamasi epitel itu masuk mempengaruhi ekosistem dalam mulut konotaviti sekali lagi itu adalah ekosistem yang merupakan tempat beragam sel untuk saling berinteraksi saya fokus pada prokaryot itu artinya mikroba mikroba di situ bisa jamur bisa bakteri bisa virus dan juga mereka inilah yang menentukan kondisi ekosistem apakah dia layak ditinggali atau tidak dalam pengertian mereka itu akan berperilaku sebagai patogen atau komensal sama manusia kita juga gitu kan perilakunya macam-macam dan tetap mempengaruhi ekosistem di alam ini mulut sekali lagi miniaturnya prinsip dari ekologi ini juga berlaku di mulut ada interaksi di situ interaksi antara prokaryot virus eukaryot dan seterusnya terus interaksi tentu saja ada regulasi yang mengatur kenapa dia sampai berinteraksi itu karena environment tergantung saya mau tinggal di Ciputat mau tinggal di Cibumur mau tinggal di mana tergantung environment itu artinya menentukan kenyamanan saya mau di mana mereka juga begitu di mulut ini mau tinggal di mana tergantung berpotensi tidak dia untuk menjadi plug di permukaan gigi atau cuma ngambang-ngambang di salifah ini semua yang saya ingin sampaikan perilaku-perilaku seperti ini yang kita diagnosis di klinik sebagai keadaan sehat dan keadaan patogen patologis itu menurut saya sekali lagi saya ingatkan karena mereka berperilaku macam-macam mereka pun hidup dalam komunitas si prokaryot tadi bukan sendiri-sendiri kalau dia sendiri-sendiri dia biasanya diem aja begitu dia ngumpul rame-rame baru dia kelihatan kelakuannya beraninya kalau rame-rame jadilah dia patogen jadi prinsipnya di oral system hampir tidak ada satu-satu bakteri memang tidak ada yang menyuapkan penyakit ini di mulut kalau di tempat lain ada aja di organ lain bisa aja tapi kalau di mulut itu umumnya biobifilm artinya ketika mereka sudah ngelompok satu sama-sama baru perilakunya dibentukkan oleh komunitas itu contoh yang paling akan kita pelajari komunitas mana yang berperilaku sebagai patogen dan mana yang berlaku komensal jadi kolonisasi itu macam-macam kolonisasi itu membutuhkan film di semua oral surface baik jaringan lunak jaringan padat jaringan keras jaringan keras juga macam-macam ada gigi ada tulang jangan lupa teriuk belum protesa kalau ikutan masuk begitu kita masukkan protesa jangan kira itu sehat-sehat aja secara klinis oke tetapi sudah mempengaruhi perubahan di dalam ekosistem entah temperaturnya entah pH-nya berubah kelakuan si penghuni akan berubah itu yang kita harus perhatikan sebagai dokter gigi jadi makanya membuat protesa kadang-kadang harus diatur dia licin segala macam karena permukaan itu sangat menentukan siapa yang akan menempatinya nanti kemudian karakteristik dari berbagai tisu dan itu tadi saya bilang jaringan keras jaringan lunak itu juga sangat menentukan siapa yang akan menempati permukaan di dalam mulut tersebut jaringan lunak jaringan keras oke lanjut saya pelan-pelan kalau ada teman-teman adik-adik yang ingin bertanya langsung aja ya dipotong aja saya beri kesempatan saya ngomongnya satu-satu kemudian ada prinsip aktivitas mikroorganisme itu itu bisa menjadi parameter bagi kita di dokter yang di klinik kita memahami ada ekologi yang bisa dipakai untuk menjadi parameter di dalam ekosistem entah itu keadaan sakit keadaan lunak misalnya perio ada inflamasi perio itu ada kejadian minimitis itu bukan sekedar ada pembekakan ada merah tidak sekedar gitu itu ada perilaku penghuni yang mengakibatkan respon host terangsang untuk mengusir si penghuni tadi kira-kira filsafatnya dampaknya itu inflamasi dan seterusnya begitu juga pada keadaan sehat keadaan sehat ini biasanya kita sebut perilaku dari mikroorganisme tadi atau interaksi mereka itu tidak berdampak atau tidak direspon oleh host nah itu biasanya kita sebut homeostasis mereka bisa homeostasis karena imbang baik imbang itu interaksi antara satu sel dengan sel lain misalnya antara candida dengan bakteri itu imbang terus selain dia di antara mereka sendiri juga dimonitor dimonitor oleh sistem imun selama monitoring sistem imun itu bisa mengatasi interaksi si penghuni tadi itu tidak akan berdampak di dalam oleh host sehat-sehat aja si host itu yang kita sebut homostasis sebaliknya kalau sampai berdampak itu kita sebut dysbiosis jadi keseimbangan terganggu itu kira-kira jadi parameter-parameter prokaryot apa yang bisa dipakai nanti saya sampaikan untuk menetapkan apakah itu karies oke lah karies sudah pasti ada bercak putih ada kavitas itu yang kasat mata tapi nanti ada sesuatu yang mendahului proses karies itu sampai terjadi bercak putih jadi saya juga ingatkan ke mahasiswa saya kasih contoh karies bedakan karies sebagai proses dan karies sebagai konsekuensi klinik itu sangat berbeda di biologi proses itu perlu waktu dan perlu sampai belajar molekul-molekul yang menentukan perilaku si bakteri atau jamur atau virus dan sebagainya itu saya kasih gambaran perilaku tadi bisa dijadikan parameter dari aspek prokaryot kemudian juga perlu diingat bahwa apapun yang terjadi di mulut itu akan berdampak sistemik kita tahu lah ini perjalanan bagaimana sampai berdampak sistemik silahkan waktu-waktu kita eksplor kenapa dia bisa menjadi berkaitan antara prokaryotik di mulut dengan jantung misalnya kalau dengan terio oke lah pasti diajarin dengan karies oke itu juga pasti akan kalian melewatinya tapi bagaimana sampai dia berdampak pada paru-paru pada jantung pada tulang osteolik apa matematik misalnya itu mungkin sekedar diperdengarkan aja tapi jadi dalami kalau ada yang berkeinginan mendalami silahkan bisa sekitar menyampaikan aja dampaknya juga macam-macam karena mulut itu adalah salah satu pintu masuk dari berbagai mikroorganisme dari luar baik dia transien atau dia menetap di situ di dalam mulut salah satu contoh yang menetap efekalis sudah dengar ya efekalis itu asal tahu aja dia sebenarnya itu bukan bagian peluran normal dari mulut tetapi efekalis begitu masuk di saluran akar dia jadi menetap jadi bagian dari ekosistem di mulut padahal kalau di luar negeri efekalis itu hanya merupakan starter pembuatan keju artinya orang luar negeri paling sering berdampak akibat adanya efekalis di keju tadi itu contoh sementara di Indonesia kan juga sering efekalis terkait dengan endotik oke saya anjurkan kenapa di Indonesia juga banyak kita kan bukan enggak makan keju tapi bukan kebiasaan sehari-hari kita makan keju tapi kok banyak juga ditemukan di kejadian endotik silahkan di riset bikin hipotesis barangkali jangan-jangan ditempe ditahu atau dimanapun mengandung efekalis kita gak tahu belum ada riset silahkan aja kalau ada yang mau mulai disitu kenapa efekalis itu yang adanya diusus kok tiba-tiba di mulut juga ada mungkin ini mungkin saya bilang apa kita membersihkan anus kita tidak perfect mungkin namanya juga hipotesis silahkan di eksplor itu satu pertanyaan kalau mau digali oke silahkan lanjut nah ini basic basic konsep saya tadi menyebut interaksi interaksi itu bisa terjadi secara fisik artinya sel-to-sel atau antar molekul di permukaan sel kan banyak molekul molekul itu biasanya protein protein ini menentukan genotip perilaku perilaku dari si sel tadi khususnya di prokaryot tadi di IO juga pasti begitu tapi saya fokus di prokaryot jadi interaksi itu antara eukaryot prokaryot dan virus itu yang menentukan tidak sekedar sel tapi juga molekul yang menyelubungi dia mengkod si sel itu interaksi tersebut juga berdampak pada respon dari si produsen molekul molekul tadi si protein misalnya siapa produsen protein tadi itu DNA DNA itu artinya saya bicara disini ada gen yang memproduksi molekul tadi supaya berinteraksi tadinya mungkin belum ada itu molekul tapi begitu ada teman yang berinteraksi terekspresikan si protein itu artinya ada gen yang terinjus akibat interaksi interaksi itu kejadiannya bisa di prokaryot maupun di eukaryot yang tadinya rambutnya masih hitam tiba-tiba karena interaksi jadi putih itu ada gen di dalam sana yang terinjus atau tertrigger oleh keadaan di environment supaya dipahami filosofinya demikian interaksi ini tidak begitu-begitu saja bahkan produknya pun interaksi kan produk itu metabolit dari si sel baik sesama bakteri sel yang satu memproduk misalnya asam laktat misalnya secara contoh satu mutan kan yang memproduk asam laktat ujung-ujung jadi karyas tapi kalau ada bakteri lain felonela itu akan menjadi sumber makanan bagi felonela itu disebut interaksi jadi sinergistik antara streptomolus mutan dan felonela interaksi pun bisa antagonis itu yang ada kehadiran bakteri yang satu tidak disukai oleh bakteri lain itu malah terjadi antagonis dan begitu kejadiannya banyak contoh-contohnya contoh yang paling jelas di klinik sekarang kalau ada yang dari pedo ini lagi tren ternyata tidak hanya streptomolus mutan kejadian di ECC early childhood caries tetapi kandida albikan kandida albikan malahan membantu setelah kemutan untuk grow di permukaan email gigi khususnya di anak-anak ini kenapa mesti banyak di anak-anak saya juga tidak tahu silahkan dikembangkan risetnya apakah kejadian interaksi setelah kemutan dengan kandida albikan hanya terjadi di anak-anak atau juga pedal mungkin juga sampai orang lansia kalau masih ada giginya silahkan aja ini juga merupakan kesempatan untuk dieksplor itu sinergistik jadi kandida juga berperan dalam kejadian caries antagonistik banyak juga contohnya sebaliknya kandida itu malah dihambat oleh streptococcus gordelnii itu contoh bahwa interaksi itu ada yang untuk saling membantu ada juga yang saling menghambat manusia juga gitu kita kan di dunia ini ada yang sinergistik ada yang antagonistik kehadiran tidak disenangi ada kehadirannya ditunggu-tunggu hal yang begitu itu wajar-wajar aja kehidupan di alam memang seperti itu kemudian di antara interaksi tadi itulah saya bilang in between disitu ada respon host respon host ini juga termasuk yang meregulasi siapa yang boleh hidup disitu siapa yang jangan disitu respon host sangat berperan silahkan dipelajari misalnya karies kenapa hanya setiap toko sebutan yang selama ini menjadi fokus apakah ada peran sistem imun disitu silahkan di eksplor sangat menarik ini dan apa semua yang saya ceritakan tadi ini tentang interaksi itulah yang merupakan clinical consequence atau dampak yang mereka akibatkan dan di klinik kita diagnosis kita diagnosis dia sebagai penyakit di jaringan keras di jaringan lunak atau di salifanya mungkin di cairan di cairan GCF dan kemudian kita lakukan treatment biasanya kita melakukan treatment untuk level 1 kita hanya diajarkan men-treat sesuatu itu berdasarkan konsekuensi tadi karies tumble period scaling itu kan sepahaman di tingkat klinis tingkat praktis tapi kalau kalian eksplor nanti sampai ke biologis silahkan apa cukup dengan scaling aja terus periodnya sembuh silahkan di eksplor cukup ditambal saja berhenti proses karies kenyataannya tidak sejak saya sekolah prof. bambang sekolah itu karies ada aja dari dulu sampai sekarang begitu juga period kemudian semua ini adalah merupakan proses biologis yang terjadi dalam mulut dan bagaimana kaitannya dengan keadaan disis di mulut kita sebagai dokter yang harus mengatasinya saya bicara dari aspek biologis jadi hendaknya difahami kalau kalian mau katakan mengatasi karies apa langsung di konsekuensi karies yang mau diatasi artinya kavitasnya sekedar ditutup atau kalian memperbaiki environment bagaimana caranya pakai DHI kan diajarin DHI mengajarkan seseorang untuk memperbaiki environment entah saliva entah sikat gigi cara metode tapi ujung-ujungnya sebenarnya memperbaiki environment memperbaiki interaksi antara penghuni-penghuni dalam mulut itu poinnya disitu yang harus kita pahami kemudian sekali lagi saya ulangi interaksi tadi bisa mutualistik istilah lainnya atau antagonistik kemudian bisa juga terjadi perilaku yang berubah tadi dia komensal menjadi patogen tadi dia baik-baik sekarang perilaku jadi aneh-aneh itu gara-gara transfer gen bisa jadi bakteri yang satu mati tadi dia patogen ada gen yang dia tertransfer ditanggap oleh sel proterite yang lain masuk di genomnya berubahlah perilakunya karena akan terekspresikan protein-protein yang menentukan dia fenotipnya sebagai komensal atau sebagai estrogen dan jangan lupa karena ini interaksi artinya tidak sekedar fisik tapi interaksi melalui sistem kimia ada ada sinyal yang disampaikan secara kimia dari satu sel ke sel lain dari satu sel yang lain sampai membentuk komunitas yang disebut by film itu kita sebut sinyal komunikasi forum sensing silakan buka-buka pelajari apa itu forum sensing itu sinyal yang diperlukan untuk menyampaikan misalnya ada satu sel sudah nempel di permukaan gigi yang lainnya masih nempel masih ada di salifah dia kirim sinyal disini enak kok mari kita ada di permukaan gigi kita membentuk suatu komunitas sinyal ditangkap oleh yang ada di salifah dia ikutan ke sana itu namanya forum sensing ini memang kedengarannya kadang-kadang kalau saya bicara gini aneh kok ada sistem komunikasi ternyata ada nanti saya cerita lebih lanjut komunikasi yang diperlukan tidak hanya fisik tapi juga komunikasi dan juga produk itulah yang disebut interaksi dan juga jangan lupa bayar film pasti sudah pernah dengar dan pelajari apa itu bayar film sekali lagi saya ulangi bayar film adalah komunitas yang akan menentukan perilaku dari si sel prokaryor kalau dia sendiri-sendiri dia nggak berani dia nggak akan berpotensi sebetulnya kayak pengecut aja begitu rame-rame aja baru dia jadi perilakunya aneh-aneh tapi bayar film itu ada ada siklusnya makanya tersebut ada fase-fase ader terus prematurasi maturasi kemudian dia lepas kalau sudah terlalu banyak menumpuk itu sel di permukaan suatu substrat yang di atas itu kan sudah kekurangan makanan hanya dia akan terdepak tidak bisa lagi menjadi suatu bagian dari komunitas bayar film yang di atas makanya lihat gambar itu terlepas memang begitu karena nutrisi sudah tidak ada di situ dia mengharapkan mendingan dia pergi pindah ke tempat misalnya dari molar ke premolar sama tahu kehidupan di premolar lebih banyak pengertian kehidupan di situ ada nutrisi ada PH ada pertemanan diterima di situ ada O2 yang cukup makanya dia pindah tempat demi survival cari kenyamanan oke silahkan lanjut saya lanjut ya selama kita mempelajari interaksi interaksi itu artinya kita mempelajari suatu komunitas karena interaksi biasanya terjadi komunitas untuk itu kita harus paham tentang apa itu genotip dan apa itu fenotip jadi fenotip itu adalah karakter dari selnya karakter apakah dia diterima atau ditolak itu karakternya berlakunya baik atau tidak baik ibaratnya seperti itu kalau di istilah biologis apa dia komensal atau dia patogen ini penting sekali untuk menentukan dia bisa enggak diterima di suatu komunitas biofilm sementara genotip justru yang menentukan menentukan apakah fenotipnya akan terekspresikan atau tidak kalau pengertian apakah molekul-molekul yang akan diekspresikan oleh gen yang teraktifasi itu bisa berperang enggak dalam interaksi tadi disitu poinnya mudah-mudahan bisa difahami telan-telan saya sampaikan genotip dan fenotip ini saling berinteraksi saling kait-mengait dan ada terus-menerus harus difahami kalau saya bicara genotip artinya saya berbicara di tingkat gen atau DNA kalau saya bicara fenotip saya artinya bicara di tingkat produk dari gen tersebut bisa protein bisa metabolit intinya disitu saya fokus di bakteri fungus fangi virus tidak terlalu banyak saya singgung sini hanya dua bakteri fangi walaupun ada virus kenapa kita harus belajar paham dari tiga sel ini karena tiga sel virus bukan sel maaf dua sel tambah virus tadi karena ketiga mikroorganisme ini adalah sumber antigen itu kuncinya disitu antigen antigen ini nantilah yang saya bilang tadi di bentukan fenotipnya apakah dia dikenal oleh host oleh eukaryot sebagai komensal atau patogen supaya hostnya tidak bereaksi kalau dia dikenal sebagai komensal oke host menganggap silahkan kamu grow disitu kamu berkomunikas berkomunitas disitu dan berkomunikasi carilah makan disitu permukaan gigi interdental inifal crevicular silahkan aja selama tidak mengganggu sel eukaryot kalau sampai eukaryot berespon itu artinya ada yang tidak benar sel eukaryot sampai berespon dan responnya itu kita kenal ada dua respon host atau imun sistem ada yang non spesifik dan ada yang spesifik tentu saya tidak lanjut sampai ke sana saya fokus itu kuncinya kapan host berespon dan kapan tidak poinnya disitu jangan lupa ketika interaksi ini juga ada yang meregulasi yaitu environment environment itu bisa PH bisa salifah atau di GCF bisa temperatur kita kenal ada prokaryat anaerob kemudian osmotik jangan lupa osmotik juga menentukan nyaman apa tidak sisal untuk membentuk komunitas biofilm PH sedikit berubah berubah itu si komunitas penghuninya entah jumlahnya entah perilakunya itu juga temperatur makanya kita ingat disitu ada istilah sub-gingival dan supra-gingival biofilm itu terkait dengan kehidupan di atmosfer aerob anerob jadi saya simpulkan di sini prokaryat itu kita anggap dia sebagai agent walaupun agent ini tidak hanya sel saya bilang tadi protesa juga bisa menjadi agent tapi saya fokus pada prokaryat dia adalah agent agent itu apa agent yang memicu host respon akibat host respon tadi terpicu apa dampak kliniknya itu tersebut inflamasi periodontitis bahkan karies itulah dampak yang terjadi akibat interaksi ini saya hanya ulangi lagi homeostasis artinya kehidupan interaksi yang stabil dan health itu biasanya pada keadaan mulut yang healthy antara yang disibiosis kalau sudah tidak berimbang baik interaksi sesama prokaryat maupun monitoring oleokaryat kalau sampai oleokaryat terganggu dia berespon terutama pada level non-spesifik itu disebut disibiosis itu contohnya perhatikan gambar di bawah pada kejadian yang kiri itu masih homeostasis ada biofilm di supra bahkan di sub gingiva tetapi host tidak berespon itu yang gambar merah di ujung gingiva itu netrofil bosfolfil semua sudah standby itu disebut monitoring selama monitoring itu seimbang dia tidak terlalu mengenal si sub gingiva biofilm itu sebagai patogen oke-oke aja tapi begitu nyentuh dikit aja dengan gingiva itu artinya ada perilaku yang berubah dia tidak nyaman di permukaan gigi dia pengennya nyengol gingiva nah ini host mulai ini katakan mulai terganggu dalam dalam hal ini biasanya PMN itu netrofil mulai dia bereaksi itu yang tersebut non-spesifik imunitas ujung-ujungnya apa yang terjadi gingivitis gingivitis ini bisa reversible bisa tidak makanya kalau dia si netrofil tadi bisa mengatasi perilaku fenotip si prokaryot tadi reversible gingivitisnya hanya teorinya begitu gingivitis bisa reversible tapi kenapa dia bisa reversible dan tidak reversible itulah ini yang saya ceritakan sebaliknya pada keadaan pada keadaan mulai terjadi gigivitis yang kebablasan berlanjut sampai menjadi prokaryotitis itu artinya host host responnya malahan aktif jadi dampak dari prokaryotitis itu sebenarnya karena imun respon yang sudah mulai terinjur aktivitasnya berlebihan malahan sementara si bakterinya sendiri malahan enak kalau sudah imun respon berlebihan malahan makin enak makin sebagian patogen kenapa karena dia mendapat sumber makanan gingivitis itu kalau begitu rusak protein keluar begitu juga tulang alveolar yang di bawah gingiva itu akan rusak begitu rusak protein keluar itulah yang menjadi sumber nutrisi bakteri anaerob atau bakteri periodontal patogen itu bedanya dengan yang karyas saya kasih gambar atas kalau di karyas bakteri-bakteri kebanyakan di situ adalah sakarolitik artinya sudur makanannya semata-mata tergantung dari karbohidrat sakarosa sementara bakteri di perio itu proteolitik semakin inflow apa semakin respon host meningkat teraktifkan semakin senang semakin banyak nutrisi malah makin banyak makin galak dari situ makin numpuk anaerob bakteri-bakteri gram negatif yang tadinya baik-baik di supra ada juga gram negatif di supra tapi begitu dia masuk ke subgingiva malahan kesenangan enak anaerobnya ada temperaturnya oke pH-nya oke nutrisinya apalagi banyak banget dia dapat dari perusakan tulang negatif nah itu bedanya disitulah kita sebutnya disbiosis dan homeostasis pada karyas juga prinsip ini berlaku ada homeostasis ada disbiosis dari sumber makanan beda kalau yang karbohidrat itu menjadi sumber nutrisi oleh bakteri karyogenik sementara kalau proteolisis artinya bakteri-bakteri biperio itu mempunyai enzim yang akan melisis protein-protein yang ada di daerah subgingiva kalau saya bilang ada enzim itu artinya protein dan kalau saya bilang protein itu artinya ada gen yang menginjus supaya protein itu keluar atau terekspresikan itu kuncinya jadi pahami sekali lagi ada interaksi prokaryot diokaryot dan gas pengimun semua ini secara klinis itu bisa diobservasi diobservasi makanya kalian kita semua dokter gigi bisa mendianosisnya bahkan kita bisa mempronosisnya kalau saya scaling berapa lama nanti tahan lama nasi bakteri akan tidak datang lagi atau saya terapi atau saya melakukan pencegahan preventif dan seterusnya kalau itu dari segi klinis bisa juga saya amati dari segi epidemiologi artinya saya melakukan riset apakah itu menjadi masalah sosial kan di epit biasanya begitu karyas masalah sosial nggak ya iya kenapa karena banyak yang menderita karyas itu masalah sosial bukan masalah sains masalah sains ya silahkan digali disitu harus ada bakteri asidogenik disitu harus ada sumber makanan karbohidrat disitu harus ada hidroksi apatit yang tersedia supaya bisa di supaya bisa dilarutkan oleh asem jangan lupa karyas itu adalah proses fermentasi itu sainsnya disitu kenapa sampai bisa mempermentasi karena ada bakteri yang mensekresikan enzim enzimnya glukosil transfrase kemudian sudah sering dengar siapa yang mensekresikan enzim glukosil transfrase biasanya mutan streptococci paling banyak adalah streptococci mutan kenapa dia bisa mensekresikan karena banyak karbohidrat ini saya ibaratkan kejadian fermentasi di karyas ini sama dengan bikin tape kita makan tape itu kan enak enak itu padahal itu fermentasi karena ada bakteri atau apapun dipakai disitu ujung-ujungnya bikin enak ada alkohol disitu begitu juga si karyas enak bagi bakteri lainnya dapat dia makanan fermentasi akhirnya merupakan sumber nutrisi bagi bakteri karyogenik di perio juga begitu dan seterusnya kemudian selain epidemiologi ada juga kita ingin membuktikan katakan apa yang saya sampaikan tadi benar gak sih itu lakukan eksperimen nanti saya kasih contoh berikutnya nanti kemudian yang penting kalau saya ingin melakukan riset saya ingin memperluas pengetahuan tentang katakan karyas atau perio tapi kejadian di masyarakat itu saya memperluas melalui observasi metode-metode observasi atau metode statistik epidemiologi hasilnya sangat tergantung dari statistik itu kita memperluas maka saya kasih panah ke kanan itu kita penelitian kita disitu dilihatkan pada population dengan metode metode kohor atau apalagi macam-macam metode pendekatan epidemiologi itu sampel size sangat tentukan kemudian kalau kita ingin memperdalam ini baru kita masuk ke biomolekuler memperdalam dalam pengertian saya ingin mempelajari hanya di tingkat sel atau di tingkat molekul artinya fenotip atau di tingkat siapa yang memproduk fenotip tadi itu artinya saya memperdalam sampai tingkat gen DNA itu disebut genotip studi ini biasanya melalui eksperimen mau melalui DNA-epid bisa enggak? bisa namanya molekuler epidemiologi silahkan jadi tidak sekedar melihat jumlah setemutan pada anak-anak yang banyak karyas di daerah cipaka putih tapi saya ingin memperluas fenotip-fenotip setemutan itu yang mana aja sih yang berperan pada kejadian karyas di anak-anak di cipaka putih atau genotipnya lagi silahkan nanti saya kasih contoh artinya dalam hal ini kalau saya memperdalam melalui teknik-teknik biomolekuler saya ingin menemukan atau menetapkan karakteristik dari sel yang berperan di karyas tadi karakteristiknya sebagai komersal atau sebagai patogen bagaimana keterkaitannya dengan kejadian karyas saya kasih contoh lagi lanjut silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung ya potong aja omongan saya ini ini contoh genotyping dan fenotyping kalau saya ingin memperdalam pemahaman saya tentang suatu penyakit katakanlah karyas itu artinya saya ingin memperdalam di tingkat genotype atau fenotype saya pakai istilah typing karena kita meng-type bahasa indesnya meng-type men-type genonya genomnya begitu juga fenotyping saya ingin men-type perilakunya dia komersal atau patogen sini atau berubah-berubah kadang-kadang menjadi komersal menjadi protogen jangan lupa bakteri itu dalam waktu tiga jam langsung grow kita sikat gigi dalam waktu dua-tiga jam muncul lagi dia di permukaan gigi nempel itulah kejadian alamnya seperti itu jadi fenotype itu terus berubah-ubah tapi genotype belum tentu berubah kalau pengertian gen tidak selalu harus di trigger atau harus terangsang tergantung environment saya kasih contoh sebelah kiri itu adalah memahami genotype genotype siapa aja saya kembali ke karies yang berperan pada kejadian karies ECC saya lihat dari semua bakteri-bakteri bisa saya kelompokkan ketemu di sini makanya saya pakai metode filogenik nanti akan ketemu di sebelah kiri perhatikan yang ada terdapat dua kelompok yang kelompok atas itu terdiri dari berapa atau dua tiga empat empat tujuh yang bawah sama misalnya tujuh sama tujuh tapi berbeda yang di atas itu katakanlah genusnya streptococcus di bawah misalnya genusnya apino misalnya contoh-contoh kalau kalian mau mereset menggunakan metode molecular epidemiology silahkan kemudian saya ingin mem-break lagi dari yang A yang kelompok A atas itu siapa aja dan B itu di bawah siapa aja di tengah spesies dan seterusnya saya ingin memperdalam tentang proteinnya tidak profil protein antara kelompok di atas tadi dan kelompoknya yang di bawah dan itu disebut genotyping kalau saya sampai melihat protein atau membandingkan protein disebut genotyping itu contohnya ini saya kasih filosofi lagi kehidupan bakteri jamur dan sebagainya di mulut itu sebenarnya dalam keadaan ini lihat grafiknya grafik yang biru itu bakteri A grafik yang merah jamur yang hijau itu bakteri B ketika mereka dalam keadaan healthy yang tadi homostasis posisinya kira-kira seperti itu bakteri A memang dari awal sudah banyak misalnya saya kasih contoh sini stratococcus oralis stratococcus sanguinis atau felonela biasanya memang dalam keadaan sehat sudah banyak tapi dia itu memonitor yang lain supaya jangan berperlaku aneh-aneh jadi hubungannya perhatikan antara biru bakteri A merah dan bakteri B yang hijau demikian rupa yang A paling banyak fungus ada dikit memang semua itu flora normal kandida kan flora normal bakteri B juga begitu tapi suatu saat mereka ketemu semua nih entah karena apa ada environment apa yang merangsang mereka atau menginjus gen-gen mereka supaya keluar fenotipnya sampai mereka jadi berkumpul ketika mereka berkumpul membentuk boyafilm itu yang disebut disease atau dysbiosis begitu diatasi di klinik entah diobati entah karir seditambul entah diskeling dan sebagainya terjadilah penyembuhan resolusi harapannya homeostasis kembali dia ke posisi awal inilah tugas kita di klinik melakukan perubahan ekosistem supaya dari disease menjadi resolusi menjadi baik tentu saja pemahaman ini harus ada riset harus ada pengetahuan pengetahuan yang mengimbanginya itu melalui riset kalau sekedar baca aja biasanya kita ya tahu tapi tidak akan sebaik kalau kita melakukan riset disini kita mau mengkuantiti mau menentukan benar gak bakteri A sejak awal dia banyak sementara yang funguh sedikit B apalagi lebih sedikit maunya apa nih kuantitasnya kuantitas protein atau kuantitas ekspresi dari gen yang mengekspresikan protein tadi artinya saya riset saya saya batasi di protein atau mRNA mudah-mudahan tahu apa hubungan antara DNA mRNA dan protein tapi selama saya bicara kuantitas atau produk saya bisa fokus di protein dan mRNA bisa dihitung dan juga bisa dikualifikasi aktifkan hanya sekedar melihat ada atau tidak ada bisa itu teknik boi-molokuler namanya jadi kesimpulannya dari mempelajari genotyping ini tentu saja ujung-ujungnya apa sih aplikasi klinisnya kita hanya belajar-belajar ilmu dasar ini yang gak jelas ternyata bisa kita nanti suatu saat dengan memahami pengetahuan boi-molokuler kita bisa menemukan metod-metod untuk mengeradikasi atau mereduksi meminimalisasi kejadian di klinis entah itu karies yang terkait dengan mikrobiota karies kandidiasis gerontitis dan sebagainya bahkan CA tapi sudah bicara di eukariot biasanya kalau CA oke ada yang mau bertanya sampai sini halo halo mungkin belum ada ya nanti kita buka kesempatan juga kalau mau ada yang raise hand atau mau mengetikan pertanyaannya di chat zoom ya silahkan untuk para adik-adik mahasiswa dan mungkin juga untuk rekan-rekan dosen dari disini juga ada rekan-rekan dosen dari FK ada Prof Endang ada Bu Himi Bu Himi tadi Pak Samsul mungkin ada beberapa lagi yang lain terima kasih para sejawat dokter atas kehadirannya baik saya lanjut ya silahkan Prof oke tolong next ini saya mau tekankan kalau kita belajar tanpa disadari sebenarnya kita hanya melihat koneksi dan kita membandingkan kesamaan dan perbedaan biasanya tanpa kita sadari apapun coba perhatikan kadang-kadang kita tidak sadari kita selalu membandingkan saja dalam langkah belajar membandingkan dalam pengertian persamaannya dimana perbedaannya dimana dampaknya apa dari persamaan tadi dan perbedaan tadi tentu kalau kita melakukan riset pasti ada riset question terus ada aim gitu dan yang perlu saya tekankan disini kalau kita riset itu hasilnya baik yang kita punya maupun orang punya jangan dipercaya paling diyakini kita harus selalu meragukannya itulah dasar dari riset question kalau enggak kita ragukan enggak ada riset question kita harus mempertanyakan memang dia sudah menemukan kita sudah menemukan sesuatu ini datanya bukti tapi tetap harus ada celah celah yang memungkinkan timbulnya riset question itulah riset kalau enggak enggak berkembang ilmu riset question ujung-ujungnya kan hipotesis buktikanlah hipotesis itu namanya perkembangan ilmu jadi selalu ada hipotesis dan pasti ada tujuan untuk menentukan hipotesis tadi iya atau tidak kalau pengertian pola pikir kita itu sesuai enggak dengan data data yang kita peroleh entah itu dari epidemiologi tadi maupun dari eksperimen kita sudah pasti ngerti ada variable independent contoh ada subjek subjek ini perontitis dan perontitis kita tahu kadang-kadang ada keluhan halitosis poinnya disitu sebagai kontrol saya pilih dua lagi subjek yang tidak ada perio dan tidak ada halitosis terus subjek lain ada perio eh tidak ada perio sorry dia sehat tapi ada halitosis nah kita compare itu saya bilang saya mau lihat kesamaannya dan perbedaannya di antara tiga subjek ini poinnya perio dan halitosis beda enggak nanti dengan yang dua lainnya dengan dua kelompok lainnya sampelnya saya ambil dari habitat entah dari salifah entah dari biofilm entah dari usap lidah bisa saya melalui pendekatan epit sekedar mendapatkan angka-angka beda enggak jumlah antara kelompok satu dua tiga atau yang sama itu Anda tahu gimana itulah epit statistik akan menentukan semakin banyak sampelnya katanya begitu semakin kemungkinan besar dia akan signifikan perbedaan atau persamaan sekarang saya ingin menetapkan secara in vitro saya pilih tiga spesies yang terkait dengan halitosis dan juga terkait dengan perio ada tiga spesies yang satu spesies yang terkait dengan halitosis yang kedua itu terkait dengan flora normal atau komensal yang ketiga kita tahu lah biji bakteri patogen di perio atau semuanya silahkan kita namanya oral microbiome saya mau semua aja sekalian mau siapa spesiesnya itu boleh pilih ya kalau kalian mau merancang eksperimen mau spesies tertentu tentu ada dasarnya itu saya kasih contoh atau mau semua total tanpa perhatikan siapa itu siapa tahu ketemu spesies baru nanti yang terkait dengan kejadian yang saya kasih contoh tapi di mana habitatnya bisa lifa apa pelat silahkan bisa sama aja gak dari segi jumlah dari segi viable jumlah belum tentu viable kalau saya pakai teknik DNA bisa ketangkep DNA saya belum tentu viable karena DNA itu di sel mati juga akan teramplify kalau saya pakai teknik tadi sekedar menentukan jumlah tanpa memperhatikan viabilitas atau hidup apa tidak si sel itu saya pakai PCR real time terutamanya real time itu bisa kuantifikasi tanpa memperhatikan viabilitas ada juga teknik real time sekarang yang bisa mendapatkan menetapkan viabilitas ada satu zat saya rupa dicampurkan aja di mix PCR nanti kalau sel yang mati maka dia akan bertori reagen tadi akan masuk dalam sel dengan demikian DNA rusak tidak teramplifikasi itu yang teknik untuk menetapkan viabilitas menggunakan real time PCR tapi teknik yang umum itu jadi platting out aja pakai medium-medium seleksi tentu saja untuk solobacterium demorei atau stertacous salivarius dan peging ivalis saya akan pakai TPC istilah sekarang platting out atau saya mau langsung meng-compare kemampuan atau potensi mereka untuk biabilitas 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 di mana di dental plug atau di tungswat atau bukan sebagai biabilitas di saliva saliva itu biasanya planktonik artinya dia cuma sekedar agregasi tapi tidak grow sebagai biofilm multispesies itu bedanya di saliva dengan dental plug atau tungswat compare aja kalau saya sekedar menetapkan masa biofilm saya pakai ini kristal violet paling gampang dikerjakan kristal violet itu seperti gram staining aja kalau saya sebut masa biofilm itu artinya ada sel ada matriks di situ matriks ekstra seluler yang ibaratnya jala yang membuat sel bisa ngumpul di situ itu ada matriks itu protein karbohidrat dan juga DNA DNA sel mati itu menjadi matriks kalau di karies itu levan dexran pernah dengar ya hasil fermentasi itu akan jadi matriks itu semua akan terwarnai dengan kristal violet karena kristal violet dia tidak hanya sekedar membedakan gram positif gram negatif tetapi juga karbohidrat akan terwarnai di situ makanya warnanya jadi biru kita tidak jelas ini warna biru ini masa atau sel untuk membedakan makanya tadi pakailah TPC TPC akan menentukan spesies apa yang paling banyak di tiga sampel tadi saliva dental plaque atau pangsuap pada tiga kelompok yang berbeda tiga subjek yang berbeda compare lah itu itu yang saya bilang similarity nya di compare atau malah bukan similarity diferensinya perbedaannya perbedaannya tidak hanya sekedar jumlah tapi juga perbedaan perilaku kenotipnya silahkan running SDS page tahu ya SDS page di lab SDS page running biasa aja ekstrak protein entah dari semua spesies atau kalian dari satu-satu yang sudah digrow tadi berbeda gak profil proteinnya jadi saya kasih contoh jadi kita belajar di sini di tingkat fenotip ya grow baik di kultur maupun di real time PCR itu biasanya kalau kita bicara growing artinya fenotip untuk biofilm juga fenotip terus hasil dari fenotip ini korelasikan lah dengan habitat yang ada di dengan variable habitat di saliva dental plaque atau usap lidah apa variable-nya saliva misalnya pH pH asam pH basah atau pH netral bandingan lah di tiga kelompok tadi terus dengan fenotipnya ada korelasi begitu juga dental plaque dental plaque juga bisa kan ditentukan di situ entah pH-nya entah bakteri yang tumbuh di situ siapa aja aerob apa anaerob dari tiga contoh ini S. mori solobacteria mori itu anaerob salivarius itu juga semian aerob artinya dia tidak tidak absolut anaerob pinggivalis anaerob jadi compare siapa yang paling tumbuh di saliva di dental plaque apa di pusat lidah dari sampel sampel dia kan mewakili kejadian di habitat yang sebenarnya jadi agak beda pengertian disini penelitian eksperimen dengan epit kalau epit itu kejadian di sampel kalau saya sampai mengatakan ada perbedaan signifikan di sampel hasil sampel misalnya P lebih kecil dari 0,05 itu kan saya mengharapkan kejadian di sebenarnya di naturalnya asal dari sampel itu demikian juga artinya signifikan perbedaan antara ketiga spesies bakteri moray salivarius kalau didapatkan di sampel perbedaan yang bermakna asumsinya kejadian di naturalnya di sumber sampel tadi seperti itu berbeda juga jumlahnya itu peran dari sampel jadi tolong ingat-ingat kalau kita mengatakan sampel yang berhasil hasil perbandingan yang berasal dari sampel berbeda itu asumsinya di naturalnya juga demikian itulah penelitian epit tergantung dari jumlah subjek atau jumlah sampel istilah sampel kadang-kadang epit dengan eksperimen agak beda sampel di eksperimen itu ini saya bilang tadi saliva etal plat dan zaplida kalau di epit sampel itu biasanya subjek biasanya kalau saya salah kalau di koreksi tapi begitu kalau di eksperimen kadang-kadang kita tidak terlalu memerlukan jumlah orang tapi ada statistik yang memungkinkan kita tetap bisa menganalisis walaupun jumlah orangnya sangat sedikit itulah eksperimen apalagi kalau saya break dental plug ini mau yang dari mana dari permukaan bukal permukaan interproximal itu pasti beda bisa ketemu beda lagi silahkan kalau mau di break antara bukal lingual dan interproximal apalagi kalau kita bicara supra subbingifah populasi juga populasi prokaryot juga sangat beragam ini menariknya kalau kita sampai ke biomolekuler oke lanjut next saya lanjut ya ini tentang kita menggunakan fenotip ini apa perilaku perilaku fenotip dalam studi kenapa sampai bakteri bisa beradaptasi saya kasih contoh disini ini saya ingin meng-compare lagi antara bakteri yang kita tahu di keadaan healthy atau yang mempengaruhi mulut sehat katakan namun mulut sehat itu dua spesies stertometis dan stertometis sementara yang menyebabkan pH berubah menjadi asam atau menjadi basah itu gambarnya ada turun atau naik saya ambil gambar dari contoh Stephen Urva Stephen pernah tahu ya di Karies itu ada spesies lain sampai situ kata-kata mutan stertopokai dan laktopasili saya compare di environment ini ada tiga kemungkinan pH-nya itu pH di threshold itu 5,5 pH-nya di atas itu 7 kata-kata pH basah non-pah di bawah threshold ini pH kritis untuk Karies teori seperti ini terus saya lihat di permukaan gigi yang mana jumlah bakteri dua kelompok bakteri tadi berbeda tinggal saya tetapkan nanti kalau pH turun sampai berbeda artinya di sini peran dari bakteri yang mengontrol kata-kata kata-kata kritis mengontrol setemutan berperang tidak pada kadang pH yang mana pH yang di bawah threshold atau pH di atas tinggal di compare saja lagi-lagi sekarang sumber sampel dari mana saya ingin compare lagi dari saliva dari dental plug atau dari swab dan sebagainya tapi saya fokusai tiga ini saliva dental plug eh dua sorry dental plug-nya bisa macam-macam mau dari permukaan bukal atau interproximal atau supra atau sup tapi fokusnya spesies hanya ini kalau mau diperluas silahkan tergantung kita ada latar belakang yang mendukung kenapa pilih spesies ini kenapa pilih spesies itu sekali lagi saya ingin pakai asumsi bahwa kalau suprosa ini eksperimen konsentrasi suprosa saya kurangi atau saya tambahkan maka interaksi spesies ini katakanlah pada sampel saliva berbeda itu kalau sampelnya saliva saya ambil saliva saya centrifuge di lab saya saring sehingga saya hanya debungkan protein dari saliva ingat-ingat ini bukan saliva burni saya ambil terus saya tidak apapakan saya mentah-mentah saliva saya pakai enggak bisa kacau karena saliva itu mengandung ribuan bakteri tekniknya kalau di lab ambil saliva orang misalnya orang karies dan non-karies saya saring saya centrifuge dulu maka protein ada di atas kemudian saya saring saya filter begitu yang lewat dari filter itu adalah protein murni bersih yang mengandung bakteri mau buktikan protein yang murni tadi ini grow aja di agar barat aja di agar besok lihat selama tidak ada bakteri yang tumbuh artinya murni bersih protein tadi itulah yang saya pakai misalnya saya pakai untuk menjadikan dia pelikal pelikal artinya selalu kan mendahul pembentukan bayi film saya compare spesies ini spesies yang berasal dari saliva dari dental plat dengan adanya protein yang saya ambil dari suasana asam atau suasana netral berbasah bagaimana growingnya di bayi film jadi disini saya menghipotesiskan protein yang berasal dari suasana pH yang berbeda akan menghasilkan bayi film yang berbeda bayi film yang mana bayi film yang terdiri dari 4 spesies yang saya maksud berbeda apa kuantitasnya berbeda perilakunya berbeda kuantitasnya gimana cara menetapkannya pakai PCR di PCR atau di TPC itu bukan di agar biasa atau ekstrak RNA nya saya nanti akan menganalisis ekspresi mRNA artinya sebelum dia menjadi protein berbeda gak ekspresi mRNA antara dari bakteri-bakteri ini ketika dia hidup di lingkungan pH netral pH asam atau pH basah beda gak jangan cuma mRNA dong kadang-kadang gak cocok protein juga silahkan ekstrak proteinnya dari bakteri tadi yang sudah kita growing di bayi film membuat bayi film itu di lab juga gampang gak susah pakai well aja nanti kabar-kabar saya jelasin bedakan bagaimana cara membuat pH jadi asam dampang tinggal tambah aja NACL atau saya mau ambil langsung dari orang bener-bener karyas saya ukur pH nya ada tiga macam orang orang yang pH nya netral jarang pH netral jarang kalau selesai kalau sampai kita ketemu nya 7 semua saya mau turunkan dengan pH rendah tambah aja NACL dikit dan sebaliknya gitu jadi basah tambah aja NACL dikit itu teknik di lab oke ini idenya kalau saya mau menganalisis karakter fenotip dari bakteri-bakteri yang saya pilih berasakan environment yang juga berbeda saya kira seperti itu oke lanjut nah ini contoh eksperimen yang mudah sekali dilakukan saya akan menganalisis relationship antara supursa concentration dengan sifat karyogenik dari macam-macam spesies saya pilih sini tiga ke temutan ke oralis dan nice lundi ingat kemudian spesies juga ada dasar ada latar belakangnya mutan kita tahu karyogenik oralis adalah bakteri flora normal yang tadi saya kasih contoh juga banyak nice lundi juga begitu cuma beda spesies yang mutan dan oralis itu adalah mutan streptococci sementara actinobacillus itu spesiesnya berbeda terus saya compare saya buatlah desain seperti ini lihat contohnya apa yang akan saya ukur atau saya perbandingkan yang saya perbandingkan variabel 26 jam 22 26 dan seterusnya sampai 70 jam ketika sukrosa saya tambahkan dengan konseptrasi berbeda-beda jadi bukan satu variabel saja ini ada beberapa variabel itulah analytical thinking yang ingin kita bangun belajar biomolekuler itu analytical thinking yang perlu bukan sekedar teknik ini teknik itu kadang-kadang tidak perlu banget teknik-teknik PCR dengan growing TPC bisa tapi kan saya di sini mau menambah lagi ekspresi mRNA itu saya perlu PCR PCR-nya kalau ekspresi mRNA bisa pakai PCR biasa cuma lebih complicated maksudnya konfesional sementara return PCR lebih enak saya tahu di lab ada silahkan dicoba saya ingin membandingkan karyogenik dari tiga spesies ini kemudian ekspresi mRNA-nya kemudian profil proteinnya ini tiga-tiganya adalah fenotip ini contoh fenotip jadi eksperimen ini ingin membuktikan apakah fluktuasi environment mempengaruhi tidak sifat-sifat fenotip atau ini karakter fenotip dari bakteri tiga ini dia karyogenik apa tidak mRNA ekspresi dari enzim yang terkait dengan fermentasi karbohidrat itu ada GTF mungkin pernah dengar mahasiswa lanjut dari tingkat semester 6 mungkin pernah dengar GTF-B GTF-C GTF-D itu gluxilton phrasil yang jadi levan dextran karbohidrat bagaimana ekspresi dari tiga spesies ini kemudian protein profile dan environment-nya sendiri perubahan asam tadi tetap saya ukur bisa pakai alat yang ada sekarang di lab atau kadang-kadang orang mahasiswa mau cepat saya pakai yang strip dari pH itu sekedar cuma 6 7 mungkin di bawah 7 di atas 7 terlalu simple kalau pakai yang ukur pH yang ada alatnya pH meter silakan ini contoh silakan dipelajari jadi jangan lupa disini ada faktor environment ada faktor protein profile ada faktor ekspresi mRNA dan ada karakter selnya sendiri karyogenik atau non-karyogenik ini tidak terlalu jelimet saya yakin di ERC bisa dikembangkan ini bagaimana menentukan waktu silakan jangan tertakudar ini pasti ada dasar kalau mau gampangnya atau mudahnya lihat aja di internet bakteri itu ada namanya adaptasi terus rug face kemudian dia mendatar lagi pada berapa jam kemudian biasanya 3 jam dia itu adaptasi menyesuaikan diri di environment tertentu kemudian dia naik tumbuh grow sampai diantara 3 jam tadi sampai 9 jam itu rug face kemudian statis mendatar tetap growing tapi sudah tidak terlalu beranak-pinak kemudian suatu saat dia turun setelah 12 jam biasanya turun lagi ke bawah artinya nutrisi makin habis dia mati ujung-ujungnya itu prinsip dari pertumbuhan bakteri silahkan pakai itu prinsip itu jadi 3 12 24 jam dan 48 jam misalnya kalau pakai ini contoh silahkan aja dia pakai begini karena biofilm itu biasanya sampai 74 jam atau 70 jam orang ukur ini juga menarik buatlah desain dengan pola pikir sendiri artinya latar belakang juga harus kuat kemudian metode juga harus dikenal metode apa yang bisa menjawab kalau saya menghipotesiskan adanya perubahan environment mempengaruhi fenotip bahkan genotip si bakteri yang saya seleksi yang saya pilih oke silahkan lanjut ini contoh genotyping saya sekitar contoh ini resistent antibiotik contoh aja saya tidak fokus di antibiotik resistent tapi juga menarik saya ingin membandingkan katakanlah bakteri perio bakteri perio antibiotiknya misalnya saya pilih ada 3 macam si provoxacin nasiriasid dan sebagainya ada lagi yang lain lagi inofrosacin ini orang klinik yang paling tahu tipe-tipe antibiotik besar kelasnya ada quinolone ada betalactam dan seterusnya dengan demikian saya dapat nanti grup ini saya ambil bakterinya misalnya dari subgingival plug misalnya saya hanya fokus di subgingival nanti akan saya dapat kelompok ini pakai bioinformatik tinggal buka internet bagaimana cara mendapatkan filogenik ini bisa ketahuan metode saya pakai tentu saja metode difusi biasa ini agar ukurlah berapa diameternya nanti bisa ketahuan dia resisten apa sensitif si bakterinya terhadap antibiotik yang saya akan uji teknik ini teknik mendapatkan filogenik ini juga tidak susah namanya random amplified polymorphism di era PD di amplifikasi saja gen tertentu dari bakteri misalnya pakainya 16 sRNA itu sudah pasti semua bakteri bakteri apapun itu pasti 16 sRNA kapan-kapan saya jelaskan apa itu 16 sRNA sekarang di lihat saja kalau kandidat jamur dan lagi 18 sRNA nah ketika saya amplifikasi 18 sRNA berasalkan hasil testing antibiotik ini akan dapat filogeniknya ketika saya grupkan saya dapat 4 grup A, B, C, D tinggal di compare saja ternyata secara genotip atau secara biotiping saya dapat misalnya yang atas kelompok A kelompok itu ada 2 grup sebenarnya 3 yang anti-biom tobramisin itu di luar terlalu jauh genetiknya ternyata dibandingkan dengan kelompok yang sama di atas yang 61,4% dan 57,7% itu antara yang 57 satu spesies misalnya dia itu yang bagaimana resistensi atau sensitifnya terhadap sefalolit antibiotik sefalotin sementara 2 spesies lain itu di 61,4% itu artinya antara 2 spesies itu sebenarnya 100% tapi dibandingkan dengan spesies yang di bawahnya itu bedanya 61,4% itu cara membacanya disini silahkan dipelajari tidak susah menurut saya tidak usah ambil antibiotik resisten ambil yang lain misalnya kalian efekalis misalnya efekalis ambil dari subgingiva atau supragiva atau dari saluran akar saluran akar yang ada absesnya apa tidak silahkan tumbuhkanlah di medium agar yang ada susu karena efekalis itu sangat sensitif terhadap protein susu gelatin jadi bikin aja agar campur dengan powder susu kira-kira 5% nanti kalian ketahuan efekalis mana yang sangat resisten terhadap adanya gelatin atau justru grow itunya bakterinya karena ada gelatin sumber nutrisi makanya dia grow kita lihat kenapa gelatin dipakai contoh ini agak menyimpang dari contoh ini karena gelatin itu juga terdapat di dentin di dentin itu sumber makanan si efekalis kadang-kadang orang bingung di Indonesia sudah diputup kok masih efekalis grow dia bisa grow di dalam rami-rami dentin karena ada sumber nutrisi dan situ anaerob cukup baik buat dia selama nutrisi ada anaerob itu kan tidak hanya berasakan O2-O2 tapi dari pecahan-pecahan molekul itu juga dia bisa growing di situ mendapatkan sumber nutrisi dan sumber atmosfer itu gelatin di in vitro bakal susu medium susu campuran susu kita tinggal lihat efekalis mana yang paling growing ketika ada gelatin apa yang berasal dari supragingiva subgingiva atau saluran akar saluran akar juga yang mana saluran akar yang ada absesnya atau enggak kenapa saya kaitkan dengan abses yang kan gejala klinik itu tinggal compare apakah strain yang diambil dari saluran akar dan efek gelatinnya ketika ditumbuhkan di medium gelatin dia growingnya sangat hebat apakah itu yang berkorelasi dengan kejadian abses di ujung akar begitu logikanya itu pola-pola pikir seperti ini yang tidak dibangun supaya kita tahu dia tidak sekedar membandingkan antara efek halis di supra su coronacal tidak sekedar begitu tapi ada analytical yang ingin dikambarkan dengan keadaan klinis keadaan klinis misalnya kalian perkusi saja perkusi itu gigi sakit itu kan artinya ada sesuatu kenapa sakit apakah ada inflamasi inflamasi terkait dengan siapa tinggal kalian break lagi terkait dengan prokaryot atau eukaryot pasti eukaryot namanya inflamasi tapi kalau inflamasi pasti diinjus diinjus oleh sesuatu sampai menginjus ini prokaryot atau sekedar trauma dan seterusnya oke lanjut ada yang mau beritanya ya mantap silahkan silahkan dari blok 2 dengan NPN047 izin bertanya prok untuk antibiotik yang tobramisin sama gentamicin itu kenapa tidak masuk ke grup sedangkan yang lain itu sudah masuk ke grup bagus jangan antibiotiknya tapi pengertian kenapa tobramisin pertanyaannya tidak masuk di grup benar kan itu artinya ada genetik yang berbeda disitu responnya berbesar genotipnya ternyata ketika dipakai tool dendogram ini dia terpisah sendiri jauh genetik itu sampai berapa persen perbedaannya dia hanya 20,3% dibandingkan yang di bawahnya itu jadi sangat hubungan genetik dengan yang di atas dua di atas eh tiga tiga spesies di atas yang sensitif terhadap si proflaksasin dan lain itu sangat beda sangat jauh dengan tiga jadi gak masuk dari situ karena ini ada cut off ada cut off nah itu pertanyaan bagus ada cut off kapan saya mau menganggap dia itu satu katakanlah cut off ini 70% mungkin yang sebelah kanan itu 70% atau 80% masuk di situ jadi dari genetik dari aspek genetik karena perbedaannya terlalu jauh ya profet ya benar dari aspek fenotipnya ya ini semua sensitifitas atau resisten terkontibiotik itu adalah fenotip oke oke betul terima kasih mantep mantep pertanyaannya ada lagi sepertinya belum ada kalau ada lagi kita mantep terus silahkan next nah ini masih mengidentifikasi fenotip saya akan menunjukkan katakan aku mensal dengan patogen tapi masih di level fenotip karena yang terkait dengan respon imun itu fenotip ya tapi kalau terkait dengan kita mau mendalami epidemiologi atau kasus-kasus BRICS seperti sekarang virus COVID ini itu genotip makanya ada strain baru strain lama strain alpha strain delta itu genotip nanti lebih dalam ini lagi tapi yang terkait dengan respon host fenotip biasanya ya setahu saya gitu fenotip yang direspon oleh host terjadi inflamasi terjadi misalnya kasus COVID sekarang ini terjadinya setokain badai itu itu kan kena fenotip fenotip si virus ada sampai terlokin di daerah paru ini lagi menarik ini saya juga lagi lihat di dalam mulut terjadi perubahan gak gara-gara virus itu mempengaruhi juga ekosistem di supragingival di supragingival itu lagi saya mati karena disitu banyak S2 kita tahu S2 ya reseptor virus COVID oke sekarang saya penotip kalau yang kita pelajari S1 ini gampang bedakan gram positif gram negatif dasarnya gram positif gram negatif adalah dinding sel ingatlah ya saya gak akan kesitu banyak perbedaan dari dinding sel makanya bisa dibedakan gram positif dengan negatif kalau pertanyaan ada gak bakteri yang tidak bisa pakai gram positif setahu saya ada tapi saya tidak pernah riset disitu saya pernah ada yang tidak memenuhi postulat gram positif sekarang kalau saya ingin dengan profil tadi kan berulang-ulang saya bilang profil protein saya ingin juga artinya mengamalkan ibaratnya kalau rambut rambut saya dengan rambut apalah ya berbambang misalnya saya urai ada ubangnya sama ada yang coklat masih banyak ini ibaratnya gitu itu disebut profil protein dari sel saya nama apa nih apa yang semua yang di-grow di boyfilm atau dari satu sukses kalau dari satu sukses spesies ya tadi saya growing dulu di agar masing-masing agar saya ambil eh masing-masing koloni saya ambil saya ekstrak protein tapi kalau dari semua dari boyfilm bisa aja saya ingin meng-compare profil boyfilm supra dan sup gini pak saya ekstrak ada teknik di lab bahkan sekarang tinggal pakai kit saya compare saya running di SD space pakai komasi blue ini perwarnaan paling sederhana ketahuan nanti profil berbeda gak antara satu dua tiga dan dua ada kontrol di sini tersebut marker akan menentukan protein kilobase mana dia samanya di mana katakan saya mengarang-ngarang dia samanya di 94 kilo dalton satuannya kilo dalton protein antara dua dan tiga sampel dua dan tiga misalnya atau di 59 misalnya atau 38 itu sama semua misalnya itu artinya saya kembali tadi ada persamaan ada perbedaan perbedaannya misalnya di 98 di satu misalnya gak ada di dua juga sama-sama pertanyaannya apakah perbedaan profil ini yang menentukan atau berkorelasi dengan kejadian klinik karena ini kan fenotip respon imun kenapa yang sampel tiga lebih anulah aktif respon imunnya parameter respon imun apa silahkan kalian mau lihat IgA IgG atau mau lihat maksudnya menganalisis makrofa PMN silahkan aja itu teknik dari respon imun tapi kalau cuma sekedar mengkaikan tadi contoh efekalis ada abses dan tidak ada abses atau di perkusi sakit dan tidak sakit itu artinya di inflamasi saya compare efekalisnya berbeda gak proteinnya jangan-jangan profil ini ada yang protein tertentu yang membedakan kenapa ketika di ada di salon akar berdampak pada keadaan inflamasi yang tadi saya sebut digetok sakit itu korelasi di situ itu juga kalau menurut di karya silahkan aja dengan cara bersikir kita terus bisa juga pakai serotyping serotyping juga adalah teknik serotyping jangan lupa serotyping itu jadi kita ini teknik immunology antibody dari host malah diambil dipakai untuk menetapkan serotype apa si antigen sebenarnya atau katakan antigen dari bakteri saya ekstrak saya ekstrak proteinnya saya running seperti yang kiri tapi di sini saya detect pakai antibody jadi hanya protein tertentu yang akan teramati tervisualisasi kalau yang kiri kalau masih belum rasti kasar semua protein agak bingung tapi tetap bisa dipakai sementara yang kanan itu spesifik protein atau spesifik antigen tekniknya saya pakai ELISA sementara yang kiri tidak perlu ELISA sekedar komasi blue kalau saya belum puas dari ini saya ingin mendetect ekspresi mRNA artinya ekspresi dari gen yang menjadi protein-protein yang saya detect pakai ELISA tadi silakan saja nanti ada teknik PCR mungkin ada pembelajaran lain oleh dosen lain ini penting kita tahu jadi jangan kita sebagai dokter gigi tidak mengerti apa itu PCR apa itu ELISA terus ada lagi teknik terkini pakai microarray ini semua kita tidak mau peduli spesies mana ambil semua terus mRNA di ekstrak pakai teknik microarray saya sendiri belum pernah coba ini kit ini katanya ada kitnya saya hanya main-main biasa di real-time PCR serotyping total protein tapi kalau mau coba microarray silakan saya sampaikan jangan sampai lupa kalau kita kalau analisis biomolekuler bisa di tingkat 1-2 molekul atau hole tersebut genomic itu teknik genomic namanya ini contoh mRNA itu hole semua mRNA entah sel siapa yang akan kita analisis artinya apakah biofilm itu benar-benar tidak biofilm yang menentukan sifat atau karakter yang kita detect di klinik keadaan sakit atau keadaan sehat kira-kira seperti itu oke ini penotiping paling sederhana saya sampaikan bisa lanjut next nah ini sekarang ini patogen ini pertanyaan terus gimana dong si respon imun host ini kok dia bisa-bisa bedain ini patogen ini komensal dalam pengertian yang harus direspon kan patogen komensal jangan dong kan begitu artinya ada pembelajaran di sistem imun itu kapan dia mengenal host kapan dia mengenal antigen yang bukan self dan antigen yang non-self itu kuncinya di situ ada di imunologi biasanya kalau dari SPP imunologi itu ada HRA membedakan kenapa orang gampang sakit kenapa enggak imunologinya saya enggak bicara ke sana tapi saya fokus ini kapan host itu bisa membedakan ini patogen ini non-patogen di sel prokaryot itu ada namanya patogen associated molecular pattern itu ada molekul-molekul tertentu yang akan dikenali oleh host yang bisa dia tahu oh kamu ini patogen saya harus respon kamu apa yang tiba-tiba muncul di sini seperti itu ini pump ini untuk di prokaryot itu struktur-struktur yang khas tapi tidak ada di human itu masalah artinya tidak ada di eukaryot kalau sampai ada di eukaryot nanti autoimun jadi ya ini tidak ada hanya ada di prokaryot contohnya adalah LPS di gram negatif kalian dengar ya gram negatif itu LPS itu tidak hanya gitu-gitu aja itu pun beragam molekul mulai dari LPS yang disebut endotoksin terus di atas level-level karbohidrat itu juga beragam sakaridanya tidak semua persifat patogen sebenarnya nanti kalau baca-baca porphyromonas genitalis misalnya dengan lain porphyromonas genitalis LPS-nya nggak patogen bakteri patogen tapi LPS itu tidak menentukan bahwa dia patogen itu anehnya di situ porphyromonas genitalis ini contohnya karena keragaman LPS tadi saya sudah bicara dengan molekul jadi dia bukan satu molekul tunggal yang sama semua di setiap sel prokaryon nggak itu sangat variable dari endotoksin namanya juga lipopolisakarida ada lipid terus polisakarida itu poli benar-benar benar-benar beragam itu sakarida di atas lapisan lipid tadi permukaan sel prokaryon itu kalau gram negatif sementara gram positif dinding selnya sendiri lipotekotekoteksi kemudian ada juga FIMRIE biasanya di PG perfilabilitalis ada FIMRIE terus ada flagela itu semua akan diamati oleh sistem host saya kasih contoh di gambar kiri bawah tadi mirip di bawah gingiva yang merah di daerah gingiva krepikular si gingivanya itu sudah stand by si PMN makrofa semua sudah stand by selalu mengamati perilaku patogen-patogen atau komensal-komensal yang akan menjadi patogen dia akan berespon atau tidak berespon tergantung dari perubahan perilaku si patogen itu disebut surveillance immune surveillance dan ingat innate immunity itu tidak hanya karena sudah ada infeksi baru dia muncul enggak dia ada terus mengamati mengamati perilaku jadi itu yang berimbang dari selama dia amati dan ini enggak macam-macam si prokaryot itu disebut komostasis tapi kalau ini sudah ada mulai melenceng satu aja selnya langsung berespon itu disebut mengarah ke dysbiosis kalau sampai ke bawah belasan masuk sampai ke bawah apalagi sampai menghancurkan tulang hingiva tambah dapat makanan si bakteri itu makin galak si respon ini juga makin galak makin hancur jaringan periodontal jadi keras seperti itu itu disebut benar-benar dysbiosis yang sudah parah kalian nanti sebagai dokter gigi melakukan terapi kadang-kadang saya tanya jadi kalau kalian meng-scaling itu apa sih tujuannya tidak usah jauh-jauh scaling itu tujuannya mengembalikan environment itu kuncinya disitu inginnya begitu supaya baik lagi environment-nya kembali ke homostasis kalau kita scaling itu tidak sekedar bedah di scaling tapi juga environment oh buah-nya aerob-aerob-nya itu semua kita inginkan supaya balik bisa gak terjadi regenerasi itu nanti terlalu jauh saya gak sampai ke situ saya fokus lagi di sini kenapa dia dikenal sebagai patogen sementara di eukaryot itu ada namanya TLR tau-like receptor secara umum selain tau-like receptor ada lagi yang lain di eukaryot itu kita sebut dia pattern recognized receptor receptor yang mengenal pola-pola patogen atau komensal si eukaryot tadi itu diekspresikan pada neberan plasma dari si eukaryot terutama yang berperan sel eukaryot yang berperan pada innate immunity netrofil tendriti makrofah itu TLR TLR ini komponen yang paling penting ini juga beragam kalau kita bicara molekul itu pasti ragam tidak ada satu macam satu macam reseptor saja keragam itu kalau saya maksud itu artinya asam amino sangat variatif disitu apalagi kalau kalian belajar antibody tau kan antibody itu ada struktur yang variable dan yang tidak terlalu variable yang menentukan IgG IgA IgM itu tidak terlalu variable tapi di atasnya yang variable regen itu yang menentukan kalau bilang variable protein yang beragam protein hanya 20 asam amino tapi susunan itu beragam makanya dia mengenal antigen spesifik makanya antibody pasti spesifik karena dia gen yang terangsang untuk membentuk protein-protein biologi variable itu juga tergantung dari antigen sampai datang kalau belajar imunologi ada peran HLA yang menentukan antibody mana yang akan dihasilkan oleh sel B atau sel infusit mana akan mengeliminasi si antigen tergantung antigennya juga tergantung keragaman antigen nanti ada istilah imunnya efektif apa tidak itu tergantung apa mana toleran ini enaknya belajar belajar maksud saya di tingkat molekuler disitu keragaman itu bukan hanya dari prokaryot tapi eukaryot juga sangat beragam kenapa orang sakit disini kenapa orang terinfeksi covid ada yang langsung drastis ada yang sedang-sedang aja dari segi imunologi ada keragaman yang membedakannya ada respon yang membedakannya kenapa ada yang responnya sampai institut kainya disebut badai ada yang tidak itu asal tahu aja sebagai dokter dokter kita harus paham ada mekanisme biologis yang sangat beragam dan tidak sama untuk semua orang bahkan kita bersudara itu sama makanya kenapa kadang-kadang di situ ada di twin twin kembar orang kembar yang tergantung lagi kembarnya kembar telur apa enggak kira-kira seperti itu kenapa sampai orang belajar habis itu untuk mempelajari keragaman dari kejadian klinis oke jadi ini kembali eukaryot bisa mengidentifikasi patogen apatidak si prokaryot tergantung dari interaksi antara TLR dan PAM TLR itu dari eukaryot PAM-nya dari prokaryot nah itu kuncinya di situ oke keragaman ada di situ ada orang langsung sakit ada orang perio misalnya jarang-jarang singkat giginya tapi kok enggak langsung cepat mendapatkan periodontitis sementara ada yang masih muda cepat sekali nanti kembali lagi agresif bergantung dari ras ya begitulah ceritanya enaknya di ini kita membangun riset dimana dan ini menurut saya susah sekali untuk menatakan selesai jadi tidak ada riset-riset yang selesai karena semua molekul itu saling pindah-pindah begitu tidak ada yang statis karena dia namanya molekul bisa dari prokaryot masuk dari prokaryot bagian dari eukaryot contohnya virus virus itu sebenarnya walaupun dia bukan sel tapi kan itu suatu DNA apa-DNA saja begitu masuk ke prokaryot begitu dia ngegabung di genomnya eukaryot atau prokaryot sedang-sendari ada juga virus masuk ke prokaryot berubah fenotipnya sel contoh paling jelas itu CA cancer contoh lain kalau ada virus masuk kalau gabung misalnya contohnya antara lain bisa kejadian dengan CA di prokaryot juga begitu ada masuknya virus berubah perilakunya si prokaryot itu makanya kadang-kadang sumber DNA ini di eukaryot ada dua selain kromosom juga ada mitokondria di prokaryot juga begitu ada di kromosom dan juga ada juga di plasmid tapi yang mana yang menentukan ya dua-duanya kalau menentukan proliferasi memang di promosom tapi yang di plasmid itu perilaku fenotip menentukan ikut menentukan fenotip dari si prokaryot oke lanjut nah ini kalau mengkombinasikan silakan aja kalau mau kombinasikan antara genotyping dan genotyping boleh-boleh aja saya ingin mengkombinasikan dua-dua sekaligus tetap kembali lagi saya pakai sampel saliva atau email atau dentin maksudnya berfilm kemudian saya ingin mengungkapkan asosiasi antara karies dengan genotyping tertentu pakai lah timing ini ekstra DNA terus lihat profil DNA ekstra kromosom ekstra kromosom dan DNA terus running setelah di PCR tentu saja 16 CRNA pakai lagi filogenetik tadi dendogram komputer belajar-belajar informatif juga kemudian selain genotip saya juga fenotipnya lihat aja ekspresi mRNA-nya bisa juga di dendogramkan contoh di bawah itu semua adalah GTF saya dapat GTF-B diekspresikan oleh spesies tertentu GTF-J juga sesuatu bisa dengan dendogram ini kita jadi bisa mengkombin phenotype dan genotype merasakan environment environment itu tadi karies non-karies atau lagi kapaloditis gingivitis atau apakah di giasis terserah ya itulah environment-nya keadaan klinis oke lanjut nah ini saya ke riset riset beneran apa yang sudah saya lakukan saya ingin mengamati phenotyping dari aspek epidemiologi saya ingin mengkuantifikasi dan menetapkan patogenisitis patogenisitis atau patogenisitas dari kandidal bikan dari mana environment-nya dari pemakai protesa dan tidak pemakai protesa subjeknya elder elderly dengan asumsi ada yang berbeda baik segi kuantitas maupun perilaku kandidat saya ambil tiga sampel sumber sampel salifah lidah dan protesa saya compare hanya pakai return PCR benar saya bisa saya bisa dapat perbedaan tujuannya tadi saya mengevaluasi dan membandingkan sekali lagi tadi poinnya membandingkan persamaan dan perbedaan antara jumlah mikrobial saya sebut lot karena DNA yang saya ambil untuk menetapkan jumlah ini ada tekniknya ini saya harus buat kurva standar nanti dari hasil DNA yang saya amplifikasi saya compare menjadi CFU saya rasa kurva standar nah ini bukti-bukti yang kanan itu adalah grafik-grafik bahwa primal yang dipakai benar mengamplifikasikan satu titik hasilnya poinnya itu tidak ada pentaminasi dari DNA saya compare saya compare perilakunya perilaku DNA kandida yang saya amati ada tiga gen terkait dengan ekspresi DNA dari gen yang berkaitan dengan Hiva produksi Hiva kenapa Hiva karena Hiva itu salah satu fenotip bahwa kandida itu patogen nah itu disitu ceritanya ada tiga gen gen yang sekedar Hiva itu kan kandida ada Hiva yang Hiva itu YWP nama gennya sementara yang Hiva ALS3 dan HWP1 saya compare aja ekspresinya antara YIS dengan Hiva nah gitu terus dari sumber tiga gen ini saya compare yang dari salifah dari lidah dan dari protesa protesa itu yang tempel ke mukosa saya keren kan ada boy film saya compare kesimpulannya terdapat memang beda beda bukan hanya semata-mata karena umur umur sudah sama semua elderly 60 tahun ke atas sementara jumlah pasien tidak terlalu banyak saya pakai bisa karena ada statistik yang bisa dipakai untuk menggunakan untuk analisis jumlah subjek yang hanya sekitar 15 orang ini sekedar hasil saya bisa dilihat di apa di PubMed ini tidak terlalu susah desainnya pun juga sederhana tinggal kalian membedakan kalau pakai teknik ini jangan orang tua misalnya kalian mau lihat suku ambillah suku yang sama misalnya suku Dayak dengan suku apa yang ada di Banten ya suku Dayak dengan suku Banten dengan asumsi respon imunnya sama karena dia satu suku homogen kita harapkan respon imunnya sama suku Dayak dengan suku Badui misalnya artinya dalam pengertian kawin-kawinnya itu antara tertutup antara mereka sama mereka jadi terjamin itu genoma juga tidak terlalu banyak variasi bisa juga dengan cara gitu antara suku atau mau antara anak yang katakan di daerah rural dengan daerah daerah limut kita mau compare bener gak ada kebiasaan makan di anak-anak itu berbeda arti environment environment beda mempengaruhi gak manusia kandidanya misalnya compare lah secontoh sekedar asal tahu aja bagaimana cara mendesain kira-kira tinggal dimodifai oke lanjut ini juga contoh lain dari segi genotipnya saya pakai sequencing yang murah min-ion kalau yang sequencing NGS kan mahal tapi di arsis tahu saya ada ini min-ion aja kalau itu hampir 1M sekarang harganya yang NGS ini min-ion cuma saya beli 80 ini buatan Oxford Oxford ini memang hebat termasuk vaksinannya buat AstraZeneca ini yang saya pakai cuma modal komputer dan alatnya juga kecil aja saya ekstrak aja 16 cc rena terus masukkan ketahuan ini subjeknya periodontal dengan dan tanpa DM dan saya dapat hasilnya seperti ini berbeda mulai dari family saya dapat ini perbedaan sangat jelas sekali antara yang kiri dan kanan kemudian saya hitung saya analisis pakai statistik juga sangat berbeda spesies siapa aja bahkan DNA siapa aja dan termasuk dari familienya juga berbeda jadi perbedaannya apakah karena DM harus dibuktikan lagi karena ini sampelnya sedikit sekali cuma beberapa orang saya ambil 5 atau 6 dan ini kerjasama dengan dokter internal RCM silahkan juga kalau mau dilihat publikasinya ada di F1000 di Padmed sekedar saya sampaikan kalau pakai sequencing yang penting ada variable klinik ada variable sampel oral dan ada variable prokaryot yang ingin di compare baru analisiskan keterkaitannya dengan keadaan klinis kira-kira gitu idenya saya pilih disini hanya 3 red complex dan 3 genera genera artinya genus dari subgingival microbial kenapa red complex kenapa 3 genera tentu ada latar belakang yang mendasarinya oke silahkan lanjut tinggal berapa slide lagi ini lain lagi contoh saya ingin in vitro sekarang tadi kan eksperimen pertama saya ingin mengamati inter kingdom communication saya ingin meng-compare inter kingdom itu artinya antara jamur dengan prokaryot kandidal bikan adalah setemutan ada bakteri agregatif bakter bakteri agregatif bakter ini adalah bakteri setemutan bakteri karies kandidal bikan juga sekarang saya sampaikan tadi ikut-ikutan kejadian karies saya ingin menintervensi interaksi antara setemutan dengan kandidal bikan metode yang saya pakai adalah form sensing molekul yang berasal dari agreg AA molekulnya saya pakai nanti saya intervensi interaksi setemutan dengan kandidal bikan metode yang saya pakai penotyping dengan hanya mengamati interaksi kandidal bikan semutan di kuel terus pakai kristal violet seperti yang saya bilang terus untuk menetapkan viabilitasnya saya pakai MPT assay ini prinsipnya ini saya gambarkan ilustrasinya kira-kira kejadian karies ada kandidal bikan ada strepto hutan dan AA sebenarnya tiga-tiganya merupi form sensing molekul poinnya di situ tapi form sensing molekul kandidat itu justru agak berbeda dia merahambat hifa sementara di satu temutan dia menghambat kandidat AA ini belum tahu form sensing dia itu agreg namanya auto inducer auto inducer pakai angka 2 katanya ini universal ke siapa aja teori nya begitu akan membantu membantu growingnya sel universal sifatnya program positif program negatif tapi saya ingin dia mengganggu kalau keberadaan dia ini mengganggu interaksi serumutan dengan kandidat itu dalam pola pikir kejadian karies kalau sampai mengganggu siapa tahu bisa dipakai bagaimana caranya nanti untuk katakan sebagai obat umur untuk menghambat interaksi kandidat dan semutan atau saya bikin probiotik terserah itu ke depan tapi dasarnya itulah gunanya imu dasar biomedic saya harus tahu dulu jangan ujung-ujungnya saya pakai herbal ini herbal itu terus menghambat ini langsung bisa dipakai silahkan aja tapi kalau saya anjurkan soalnya pola pikir dari dasar ini juga harus dibangun dulu makin berkembang ke atas kalau sebaru kan ujungnya aplikatif seperti itu ini backgroundnya karyas itu adalah masalah global oke masalah sosial kemudian pada awal pembentukan karyas terjadi karyas itu macam-macam bakteri di situ tidak hanya sesuatu hutan tapi ketika semakin mendekati deminitisasi hidung sepatit yang berperantus ini menurut literatur karyas itu maka saya fokus di karyas itu nah ini peran AA saya gak tahu karena AA ini bakteri terio apakah keberadaan dia mengganggu itu ingin dibuktikan hipotesisnya begitu makanya saya bikin question apakah quorum sensing AA auto user 2 yang diproduk oleh ini menghambat diproduk oleh AA dan seterusnya ini modelnya sekali lagi yang sebelah kanan tolong diperhatikan kandida itu adalah fungus remutan adalah kokus sementara AA itu adalah batang gram negatif dan anaerob anaerob atau fakultatif oke lanjut nah ini sekarang caranya tentu gak semudah itu saya harus pastikan dulu AA itu molekul yang disekresikan jadi saya harus buat mutan mutan dari AA ini artinya kalau sampai saya ganggu gen yang mensekresikan quorum sensing molekul tadi artinya sudah jadi mutan ya mutan AA itu tidak mengekspresikan lagi tapi tetap bisa berinteraksi dengan kandida maupun setor mutan tidak akan terjadi apa-apa tapi kalau wild type nya artinya yang benar-benar belum diapapain gen nya saya interaksikan itu baru terganggu itulah bukti bahwa lux namanya lux gen lux itu yang mensekresikan autoinducer benar-benar bisa mengintervensi teknik yang paling pas itu teknik seperti ini bikin mutan nuruk ini satu-satu cara jadi bisa juga kalau kalian pastikan suatu waktu cari misalnya bakteri lain misalnya kalian pengennya katakan ada gen tertentu yang mensekresikan protein tertentu dan mengganggu pastikan dulu bahwa sel ini tidak mempunyai gen itu baru bisa di compare dengan strain spesies yang sama tapi yang mempunyai gen itu jadi compare itu prinsip kan situ jadi ada dua strain nya sama AA tapi satu saya sudah mutankan satu belum artinya di semua protein sama kecuali satu antara beda wild type dengan yang mutan semua protein semua perilakunya sama protein apapun di sel ini kecuali yang mutan dia tidak akan mensekresikan autoinducer karena sudah diintervensi gen nya ada tekniknya itu namanya teknik rekombinan ini saya insersikan nanti gen tertentu misalnya antibiotik resisten saya insersikan ke gen lux yang gambar merah itu gen nya di tengah tangannya bisa saya selipkan satu gen antibiotik resisten terganggu gen itu tidak akan lagi mengekspresikan protein korunstensi jadi saya bisa bandingkan antara mutan dengan wild type benar enggak disini saya comparekan antara fisiknya si AA ini dan juga sekresinya karena autoinducer itu disekresikan artinya span medium nya itu saya compare dan hasilnya saya ketemu itu buktinya saya bisa buktikan dengan mikroskop besar mikroskop biasa sekarang itu pakai komputer pakai gambarnya bagus ternyata beda antara yang mutan dengan yang wild type AA baik fisiknya maupun sekresinya atau span medium nya itu saya buktikan dengan same juga begitu perhatikan itu akan didalbikan dengan sumpah muntan berinteraksi sangat bagus di gambaran same tapi ketika sudah di gen loksari saya intervensi yang sebelah kiri itu sudah tidak ada maksud saya sudah sangat terganggu biofilmnya biofilm itu komponen antara sel antara matrix awan-awan pupit itu matrix atau mikro biofilmnya dibandingkan dengan yang yang sebelah kiri itu yang C itu hanya setemutan dibandingkan kandidanya artinya loks S ini menghambat kandida albikan dari gambar ini ketahuan tapi tidak menghambat setemutan jadi tidak ada tujuan mematikan disini jadi kita juga harus berpikir kalau kita memberi obat flora normal itu jangan dimatikan apapun kalau kita uji-uji kadang-kadang saya lihat anak-anak S1 banyak herbal terus hanya mengendar mati hidupnya sebenarnya jangan terlalu begitu karena itu bakteri itu flora normal mau diapakan juga dia akan muncul terus karena dia flora normal satu yang kalian matikan itu kan di infipro belum tentu di infipro nya akan begitu jadi kompleks jadi vivo itu anjuran saya jadi ini silahkan ini teknik memang terlalu dalam mungkin untuk S3 cocok ini karena meng-create mutan itu prosesnya panjang untuk S1 saya terima kasih gambaran kalau mau meng-compare merepul tidak begitu saja antara ini dengan ini kalau kalian memilihkan spesies seotum mutan dengan salivarius itu dua spesies berbeda mungkin ada yang bilang bisa silahkan saja kalau sampai kita bicara molekul itu tidak bisa langsung tapi harus menggunakan strain yang sama yang semuanya analog kecuali satu analog itu semua ekspresi fenotipnya sama kecuali satu yang kita sudah ganggu kita sudah intervensi itu bukti bahwa benar tanpa molekul yang sudah kita ganggu tadi terjawab hipotesis kita itu salah satu pola pikir yang ingin saya sampaikan ketika kita berbicara di riset di tingkat sel atau di tingkat molekul di fenotip atau genotip oke lanjut sudah selesai ini hanya contoh kalau zaman sekarang kita sering-sering juga ketemu dengan ada mikrobiom itu untuk prokaryot itu mikrobiom itu artinya semua whole whole prokaryot yang ada di tubuh kita jadi saya bilang tadi sudah di paling banyak itu di khusus yang kedua itu justru di oral karena itu memang nyambung khusus sama oral dan juga tempat lain ada ya ada di kuping ada di vagina ada di stole itu khusus di kulit bahkan ya ini sekarang orang lagi menggali semua untuk menetapkan arahnya ini ke individual terapi sampai ke dentistry personal dentistry kita kenal inilah salah satu tujuannya jadi mengobati orang atau menengani keadaan sakit seseorang kelak di masa depan mungkin harus memperhatikan peta genotipnya baik dia di prokaryot maupun di diokaryot karena respon dari diokaryot terhadap keberadaan prokaryot itulah yang menentukan keadaan sakit sehat oke ini sekedar pengetahuan tambahan anda lanjut ini juga teknik sebenarnya pengetahuan lagi kita hanya menganalisis di tingkat satu atau dua sel seperti contoh-contoh saya sampaikan tadi itu kita hanya membatasi di tingkat DNA RNA atau protein masing-masing sel tadi tapi kalau kita melalui semua hole itu namanya omic teknologi kita mempelajari tingkat gen dengan mempelajari genomik kita bisa memprediksi apa yang akan dapat terjadi ini tahulah kita orang ini kalau orang kalau eokaryot mengandung membawa gen katakan CA dapat terjadi tergantung environment-nya itu juga di prokaryot sama apa yang dapat terjadi dengan sel ini bisa jadi patogen atau sekedar komensal kita bisa mendebak dengan ketika mendetect atau mempetahkan gennya semua itu namanya genomic tapi kalau kita mau di level mRNA atau RNA RNA mRNA pasti tahu bedanya apa ya itu namanya transcriptomic sekali lagi hole kita memprediksi apa yang tampaknya terjadi apa yang sudah terjadi karena sudah terekspresikan mRNA artinya gennya sudah terindus sudah tertrigger terangsang ada environment yang menginjus ini itu apa yang sudah terjadi apa environment yang berubah kenapa ini perilakunya jadi berubah ini sudah terekspresikan gennya kalau sampai proteomic semua protein hole itu apa yang membuat itu sampai terjadi benar-benar environment yang kita pertanyakan apakah karena interaksinya atau perubahan environment pH apalagi kosmosis atau memang karena makanan environment kalau metabolomic produk apa yang sudah terjadi itu itu kuncinya akan sudah terjadi kita mau belajar di mana ditinggal genomic memperkirakan apa yang mungkin terjadi kembali tadi kalau bicara saya dental personal dentistry bisa di situ dari genomic jadi sekarang maka ada pelajaran tentang farmakogenomic jadi untuk individual ini bisa dipelajari dari dua sisi pocariot maupun eukariot sebaiknya dua-dua seolah itu namanya sains itu ya terus transoptomik proteomik atau metabolomik silakan kalau kalian mulai ingin menjadi salah satu katakan sebagai dokter atau bergigi yang ingin juga berperan dalam pengembangan ilmu di bidang kita masing-masing silakan tidak ada salah suatu-satu kita juga senang puas kalau kita punya banyak ilmu dengan mempelajari insya Allah ini juga study oral microbium terakhir banyak sekali yang mengaruhi ada environment terganggu environment itu temperatur reseptor kenapa dia bisa atas contohnya virus itu kenapa dia bisa atas karena ada S2 S2 itu reseptor termasuk kekuasaan luat banyak di saliva kelenjar saliva kemudian faktor makanan atau faktor genetik tadi saya bilang etnis silakan bangunlah ide kembangkan sedikit sedikit jangan terlalu semua kita pusing sendiri memang belajar itu proses dari sedikit sedikit kita paham semua semakin banyak kita belajar semakin tidak ngerti semakin ingin tahu banyak sekali lagi saya kembali masak jangan sekedar pesan makanan jangan sekedar orang lain yang masak kita coba masak sendiri sekali-sekali kita bisa tahu ini kurang garam ini kurang pedas ini kurang macam-macam itu juga saya oke terakhir ini kesimpulan prokaryot ini kita tahu bagian yang penting sel yang penting orang ekosistem tentu saya di semua tubuh tapi saya fokus di orang ekosistem itu merupakan komponen yang penting kemudian juga dia menepati dimana aja semua jarang yang keras jarang lunak cairan jarang keras aja ada jarang keras aja macam-macam interdental yang sudah karya sudah fissure macam-macam itu komponen juga berbeda silahkan dibuktikan kemudian dia juga strukturalnya sudah berbeda sebelumnya fenotip dan akibatnya juga pola interaksinya pun berbeda baik sesama prokaryot maupun dengan eukaryot akan berbeda makanya dia ada yang jadi patogen ketika dikenal oleh eukaryot atau dia sebagai komensal atau kita sebut antigenik antigenik itu istilah-istilah yang macam-macam yang kita akan pelajari dengan mengkombinasikan genotip fenotip dan environment diharapkan kita akan dapat mengeksplore peran dari prokaryot seperti judul yang saya sampaikan hari ini karena prokaryot bukan bagian yang membentuk kondisi or environment dia ikut serta tanpa prokaryot mungkin lain lagi ceritanya orang bayi baru lahir apa ada prokaryot ya iya enggak tapi ada juga iya tergantung dari saluran lahirnya ada prokaryot enggak disitu misalnya kandida makanya anak bayi sering ketemu ada kandida saluran lahirnya ada dan seterusnya oke selamat belajar terus terakhir terakhir terima kasih maaf-maaf kata kalau ada yang kurang berkenan mohon dibahaskan ini pertemuan kita pertama semoga semua bisa tercerahkan termasuk saya bisa belajar dari pertanyaan yang akan disampaikan saya ingatkan aja ini pesan dari ahli Sapani Collins bahwa kita terdidik atau mempelajari sesuatu untuk masa akan datang bukan sekedar masa lalu itu belajar sejarah namanya tapi kita kalau belajar yang kedepan untuk kedepan itu generasi yang lebih baik oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas pemaparan materinya dari guru besar Profesor Dr. Gigi Boimuklis Batyar MSPHD PBO terima kasih banyak Profesor semoga semuanya telah disampaikan pastinya akan sangat bermanfaat bagi para hadirinya mendengar dan juga semoga jadi berkah selalu untuk Profesornya Amin dan acara selanjutnya adalah adanya sesi tanya-jawab dari para hadirin yang ingin menanyakan dengan materi yang terkait untuk para dosen dan para dokter yang terhormat dan juga kepada para mahasiswa Universitas MSI apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan untuk bertanya di kolom chat ataupun dipersilakan untuk raise hand terima kasih Prof Boy mungkin untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin disini cukup banyak Prof dosen-dosen yang hadir ada murid-murid Prof Boy juga silakan mungkin ada yang mau bertanya karena ini sebenarnya bidanya sangat menarik ya Prof karena bagaimana kita menjembatani antara dunia orang biologi dengan dunia nantinya orang patologi ya Prof karena seperti yang tadi Prof bilang mungkin personal dentista atau personal treatment atau mungkin tailor therapy kalau isla yang banyak digunakan tailor treatment itu didengung-dengungkan sekarang karena merawat seseorang itu tidak bisa hanya mengandalkan mungkin di referensi jadi kita memang harus melihat secara personal setiap orang dan bukan tidak mungkin nantinya kalau di Indonesia pola-pola apa namanya patogen dari kondisi rongga mulutnya itu bisa diperiksa dulu ya Prof ya walau mungkin biayanya atau teknologinya masih cukup tinggi ya kalau di Indonesia untuk adik-adik masjidnya sebenarnya sudah diajarkan juga Prof mengenai apa itu PCR atau mungkin bioteknologi tapi mungkin memang masih pengenalan awal jadi mungkin belum terlalu dalam tapi karena selama masa pandemi ini kita sering sekali mendengar PCR ya karena selalu yang mau di-sweb gitu ya pasti dengar PCR pasti sebenarnya mungkin banyak yang mencari tahu nah ini ada Dr. Fasnizni ingin bertanya resen Dr. Isni silahkan silahkan Dr. Isni silahkan saya nih nah Dr. Isni mau ngodok silahkan terima kasih Prof Boy bagus banget ya bagus banget cuman nih pertanyaan saya gini ya silahkan itu tuh biayanya gimana tadi kayaknya paling murah tuh 80 juta kalau mahasiswa yang kerja oh bukan mahal banget itu alat itu alatnya ada alatnya sudah yang ada di lab 80 saya beli saya tadi compare dengan alat NGS yang ada di Trisaktif eh apa yang ada di YASI itu mahal 1M nah sekarang biaya untuk penelitian kayak begini begini bener-bener menarik sekali ya apalagi kalau mengharapkan dengan Prof Boy mudah-mudahan dapat ditulis publikasi begitu kan cuma biayanya itu bagaimana Prof Boy saya anjurkan baik terima kasih Dr. Isni saya anjurkan gini kita mulailah ya terutama yang punya pengetahuan tertentu kita fokus kita ajukan ke Dikti itu ada tiap tahun itu minimal 50 dapetnya 50 juta kalau untuk yang S3 mau sekolah dapat 75 kalau yang sampai pernah publikasi S3 ini berapa bisa dapat 200 300 S1 artinya ada pemiming bukan mereka yang mengajukan proposal tapi harus dosen ada dapat sekitar 50 75 didikti disini kan ada Prof siapa itu yang rektor saya lupa yang dari UGN Prof Salam Prof Salam sudah pensiun Prof beliau itu salah satu yang menyusun proposal-proposal untuk bergunaan tinggi sekarang saya juga masih sering ambil hampir tiap tahun saya dapat makanya saya bisa riset reviewer ya Prof ya silahkan coba itu itu arti yang tersedia sekarang jadi mulailah dengan yang kecil-kecilan misalnya tadi PCR kan alat sudah punya jadi berapa kira-kira biayanya berapa kalau yang sederhana saya rasa 10-20 juga sampai dapat tadi cuma pakai kristal violet MTTSA bakteri-bakterinya tinggal ambil aja dari mulut atau dari yang ada di lab tidak akan terlalu mahal misalnya 20 juta itu bisa dikerjakan oleh 4 orang anak S1 oh gitu jadi penelitian sharing ya Prof ya kalau mau publikasi usahakan jadi satu publikasi supaya datanya banyak jadi bisa dari level publikasi yang bagus kalau satu-satu aneh satu kan tidak dipaksakan terlalu rumit misalnya satu data tapi waktu kita mempublikasikan satu kan insya Allah dapat publikasi yang baik salah satu cara meningkatkan publikasi universitas fakultas boleh nanti konsultasi sama Dr. Boy ya ya boleh untuk cari ide-idenya kan idenya itu loh yang penting ya nanti saya kasih untuk contoh kayak tadi kan ada tentang karya kalau susah itu sederhana terima kasih terima kasih Dr. Izni mungkin untuk adik-adik mahasiswa atau rekan sejauh tulisan lainnya silahkan jika ada yang mau bertanya langsung atau mengetikan pertanyaan di chat zoom tadi juga ini Prof Boy mungkin sambil kita menunggu tadi kurum sensing ya Prof ya dulu pengalaman saya waktu tahun 2011 menyusun tesis waktu itu juga sudah mulai membahas itu namun memang mungkin karena saya tidak tahu Prof kebiasaan atau mungkin kalau kita melakukan penumpatan gigi karyas kita kan berpikirnya selalu kayaknya ke arah bakteri mungkin belum terlalu terpaparkan mengenai peran kandida juga termasuk kurum sensingnya disini nah menurut Prof Boy kira-kira penelitian yang terkait dengan itu bisa apa ya Prof ya atau mungkin sebenarnya saya juga belum tahu kenapa kalau orang tidak terpikirkan bahwa kares itu sebenarnya proses dari berbagai jenis mekoorganisme mungkin bukan hanya bakteri saja gitu baik saya jawab ya yang anak S1 saya sekarang lagi kerjakan gini saya ambil satu bakteri saya tumbuhkan di dalam medium cair katakanlah bakteri saya tumbuhkan saya ambil dia saya tumbuhkan terus saya ingat saya tumbuhkan dalam waktu berapa 24 jam atau 4 jam dengan harapan ada kurum sensing yang keluar disekresikan di medium cair tadi caranya setelah dia tumbuh di medium cair saya centrifuge yang bakteri akan turun ke bawah di atas tinggal protein sementara kurum sensing itu bukan protein tapi itu adalah inorganic molekul bagaimana cara supaya proteinnya rusak tapi yang inorganic tidak rusak saya masukkan proteinase saya bisa paham proteinase akan semua rusak protein di medium di atas tadi kecuali inorganic tidak rusak dengan asumsi inorganic itu ada antara kurum sensing itu saya pakai tadi kan proteinnya sudah rusak saya pakai medium tadi saya campurkan di medium yang untuk menumbuhkan kandida albican misalnya dengan bakteri lain saya lihat kalau tanpa medium saya campur tadi dengan dibandingkan dengan medium warni berbeda gak bayo filmnya kalau sampai berbeda artinya benar perbedaan itu disebabkan karena adanya yang saya asumsikan kurum sensing tadi yang mempengaruhi bayo film tadi itu yang paling sederhana gak susah tinggal di grow pakai TPC aja TPC grow atau modi PCR oke semuanya ada di RC buatlah proposal kira-kira dengan ide seperti itu nanti saya bantu koreksi itu cara pasangan gak susah bakteri pilih aja nanti ide orang tanya terus ide cleaning apa ya siapa tahu saya bisa campur obat kumur dengan bahan yang mengandung korum sensing kalau dia benar terbukti mengintervensi sebenarnya prinsipnya dengan hairball gak sama ketika kita pakai hairball itu apanya di hairball itu apakah inorganik atau organik yang kita harapkan akan menghambat karena selama ini hairball itu insinya apa antibakteri antibakteri ulang-ulang itu aja apa yang saya dengar itu biasa prafonoid itu kan padahal prafonoid mungkin maksudnya berbeda-beda susunan kimianya antara satu hairball dengan hairball lain itu harus digali itu contoh yang paling sederhana dan bisa dilakukan di S1 mungkin karena di masyarakat juga anggapan sering kita bilangkan kuman ya kuman diidentikan hanya dengan bakteri saja padahal sebenarnya maksudnya berbagai macam mikroorganisme bukan hanya bakteri saja terus satu lagi saya pernah membaca salah satu jurnal yang terkait dengan kandida ini untuk menyingkirkan kandida dari saluran akar menggunakan obat kumur sebenarnya baki kumur yang dianggap memiliki kemampuan anti-fungal anti-jamurnya sebenarnya apakah itu memang boleh langsung dilakukan atau bagaimana maksudnya dilakukan ke pasien jadi saat melakukan irigasi jadi mungkin kalau disini ada adik masih saya belum tahu jadi waktu kita ada gigi yang berlubang sampai ke dalam saluran akar itu juga dibersihkan dengan baki kumur yang dianggap memiliki kemampuan anti-jamur apakah sebenarnya itu memang boleh ya Prof ada ini sesuatu yang kita kadang-kadang perlu pahami dulu kejadian di in vitro jangan diekstrapolasikan langsung di in vivo itu prinsip belum tentu karena in vivo lebih kompleks kita harus singkirkan semua yang lain-lain tinggal komponen-komponen yang ingin dianalisis variable faktornya sudah dipengaruhi sudah ditentukan jangan terlalu cepat sekali bertahap dulu in vitro-nya seperti ini baru in vivo misalnya tadi saluran akar bagaimana meng-in vitro-kan saluran akar ambil dentinnya misalnya dari bibi sapi atau apa kerokannya dentinnya dengan asumsi dentin itu mengandung mengandung apa tadi saya bilang efekalis mengandung yang ada di susu ada protein susu dengan asumsi seperti itu benar jadi jangan langsung-langsung hasil in vitro bisa dipakai di uji coba karena waktu itu saya melihat dia menggunakan obat kumur beberapa konsentrasi langsung digunakan jadi saya berpikir apakah memang bisa sebenarnya seperti itu karena kalau obat kumur mungkin di bukosa kita sudah tahu efeknya profi tapi kalau pada jaringan lain mungkin untuk pagi mengetes kandida itu kan juga saya nggak tahu belum pengalaman kalau mengambil spesimen kandida dari saluran akar apakah sama prosesnya dengan seperti kalau di bukosa atau dari saliva gitu ya silahkan aja menarik dari segi teknis kemudian-kemudian kita bicara segi teknis memang kadang sulitnya kalau penelitian itu teknis ya profi menentukan alat atau kita mau kultur atau mau menggunakan dengan apa ya benar disini ada lagi prof yang bertanya oh ini jawatan lagi silahkan jawatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh prof saya dari blok 2 dengan NPM 047 izin bertanya prof tadi prof sempat bilang kalau misalkan mahasiswa S1 itu hanya berfokus pada mematikan si bakterinya aja nah seharusnya karena bakteri itu nggak akan perangkat maksudnya kayak bakal ada lagi bakal ada lagi bakal ada lagi nah emang seharusnya tuh mahasiswa tuh harusnya berfokus kepada apa ya prof yang langkah pertama yang harus dilakukan itu terima kasih terima kasih siapa nih namanya maaf jawatan 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 terima kasih jawatan bagus nih pertanyaan begini ya iya terinjutnya mereka itu hidup sebagai komensal biarkan lah dia sebagai komensal tapi kalau dia sudah berubah jadi ini yang harus kita halangi nah jadi kesimpulannya kalau melakukan riset usahakan supaya dia tidak berubah perilaku atau fenotip tidak berubah dari komensal menjadi patogen contoh paling jelas kandida kandida itu selama dia yes yes tau yes yes kandida sel rangi yang bulat-bulat aja selama dia masih begitu biarin aja dia tidak akan tapi kalau dia sudah mulai tumbuh jerm tub tumbuh hifa nah ini artinya cegahlah supaya fenotip tidak berubah menjadi hifa nah bagaimana caranya itu yang bukikan misalnya mau pakai herbal apa ya herbal katakanlah daun tertentu herbal daun A buktikan bahwa daun A ini keberadaannya tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi perubahan yes menjadi hifa bisa dibuktikan secara gambaran mikroskopi tadi saya kasih contoh atau lihat ekspresi ekspresi yang menentukan bahwa dia mengarah ke hifa itu gen ALS3 gen IWP3 tadi saya kasih contoh itu contoh bakteri lain juga begitu prinsipnya jangan menjadi patogen mau jadi komensal ya kalau saya bilang berperilaku baik-baik silahkan aja mari kita sama-sama tapi kalau sudah mulai macam-macam janganlah gitu loh kira-kira gitu ya terjawab ya jadi tidak sekedar mati hidup terjawab ya makasih terima kasih kembali Prof sangat jelas ada lagi oke silahkan kalau ada lagi mungkin mau bertanya langsung dari rekan dosen atau dari adik-adik mahasiswa Bu Himi terima kasih komennya oh iya Bu Himi mungkin itu dulu teman saya Bu Himi ya ada lagi kah untuk adik-adik mahasiswa apa aja agak untuk riset ya ya mungkin memang kalau semester satu belum terlalu terbayang Prof semester tiga mungkin karena sudah tadi pelajaran sudah cukup banyak sudah mulai dan semester lima nih yang mungkin mau skripsi ya sudah mulai sebentar lagi ikut blok metodologi penelitian mungkin sudah bisa mulai mempersiapkan diri kebetulan memang mahasiswa kami banyak juga Prof yang kemarin penelitian misalnya ke arah herbal gitu ya mungkin terkait dengan apa antibakteri apa atau mungkin ada juga bahan bleaching gitu Prof juga nantinya kan juga itu bahan-bahan itu juga bisa berpengaruh di rongga mulut ya Prof jadi mempengaruhi pola-pola patogen dari si mikroorganismenya mungkin saya mau tanya satu lagi Prof terkait dengan metabolomik gitu ya kan ya mungkin saya perhatikan lima tahun terakhir lah metabolomik ini semakin banyak dipelajari tapi saya lebih banyak melihatnya ke arah makanan Prof sumber-sumber nutrisi saya lihat bahkan pada teman saya mempelajari tentang kelapa sawit gitu ya tapi nantinya untuk kesehatan untuk dunia kedokteran nah sebenarnya kalau di kedokteran gigi itu apa ya Prof saya lihat belum terlalu banyak yang menyalangi metabolomik untuk kedokteran gigi itu tadi saya kasih contoh metabolomik itu antara lain yang memediasi interaksi antara satu sel prokaryot dengan prokaryot lain atau bahkan eokaryot dengan eokaryot artinya produk produk dia silahkan ya tadi contoh saya kasih tubuhkan dia bakterinya bakterinya selama katakan 21 jam atau 48 jam dengan harapan banyak metabolit metabolit yang disekresikan di medium cair itu medium cair inilah yang dipakai kita mau uji apa menghambat atau malah membantu malah membantu silahkan aja itu prinsip itu membantu dan pengerti apa respon imun tidak akan muncul kalau ada dia misalnya jadi mungkin nanti terkait juga dengan bagaimana kita menentukan faktor atau mengidentifikasi faktor predisposisi dari suatu penyakit ya Prof yang mungkin kenapa menyebabkan suatu penyakit bisa lebih berkembang dengan progres yang lebih tinggi gitu ya ya silahkan dan itu dari aspek genetik atau aspek environment environment itu kebiasaan makan merokok merokok betul apalagi itu kan environment semua ya ada di mulut genetik juga menentukan karena nanti terkait dengan edukasi ya Prof ya edukasi ke pasien ya terutama ya karena jangan sampai misalnya penyakit ini kamu lagi gitu ya jadi prinsip segitiga tadi itu faktor host faktor agent environment host itu macam-macam host itu respon imun genetik dia genetik dari dua pihak genetik eukaryot dan genetik prokaryot enak kok belajar begini silahkan terima kasih saya cuma kembalikan kepada generasi muda lagi-lagi jangan sampai kita mulut ini malah belajar dari yang lain di lab saya di lab saya itu asal tahu di situ ada orang kimia dari teknik melakukan lab ada juga orang food food science IPB artinya mereka juga mempelajari oral ekosistem itu masa kita sendiri tidak mau menggali oral ekosistem mereka gali dia bikin bahan implant si orang teknik dia pelajari mikrobioli apa yang kemungkinan mental di implant dia sementara orang food science dari IPB dia bikin permen caju put kami pernah dengar minyak kayu putih itu juga dia coba di oral environment beberapa publikasi dia selama ada saya ikut itu artinya dilakukan di lab OB karena mungkin bidang berbagai bidang memang terkait menurut itu jendelanya tubuh sebenarnya jadi kalau rongga mulut kita sehat diharapkan sebenarnya bagian tubuh lain juga akan ikut terpengaruh jadi dua arah sebenarnya ya benar itu harus paham tentang apa sih bulut ini jangan cuma tahu kita sebagai praktisnya tapi benar-benar pahami dikit-dikit tidak usah sampai bunuh langsung semua jangan tahunya nanti mungkin hanya gigi atau mungkin bagian lain rongga mulut untuk merawat sudah tapi tidak memikirkan bahwa ini ada hal-hal yang berpengaruh faktor-faktor yang berpengaruhi lingkungan di rongga mulut pasien ya baik ada lagi yang mungkin bertanya atau mungkin masih kurang jelas jadi kalau malu-malu silahkan di whatsapp atau di email nanti saya lewat saya boleh boybahtiar gmail.com oh iya nanti saya share infonya ya prof ya silahkan saya berusaha semampu saya oke mungkin berhubung waktu prof karena sudah menjelang zuhur jadi kita cukupkan untuk kuliah pakar hari ini saya kembalikan dulu ke MC untuk penutupan acara terima kasih banyak ya terima kasih kepada dokterawi dan juga kepada profesor boy terima kasih banyak atas jawaban yang telah dijawab atasnya pertanyaan acara selanjutnya sebelum ada penutupan akan ada penyerahan sertifikat yang diserahkan oleh dokter audia surahmin dokter giki sppm kepada guru besar profesor dokter giki boy mohelis bahtiar msth pdbo dipersilakan untuk teman-teman dari operator acara dibantu untuk pemaparan dari sertifikatnya dan akan diserahkan oleh dokter digia udelati mewakili dari FTGRC prof nanti ini mungkin secara online dulu prof nanti bentuk fisiknya akan saya kirimkan ke salemba ya prof ya jadi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran prof boy dalam memberikan kuliah pakar secara online dengan topik peransel prokariot dalam oral ekosistem insyaallah ilmu yang kami dapatkan dari prof boy berguna kelak di kemudian hari baik untuk dunia maupun akhirat prof dan juga adik-adik mahasiswa dan juga mungkin rekan sejawat dosen mendapatkan pencerahan untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian dan juga publikasi terima kasih ada pesan dari prof bambang mohon maaf tidak bisa hadir namun beliau juga mengucapkan banyak terima kasih dan insyaallah mudah-mudahan prof boy nanti bisa mengajar kembali di fkgrc terima kasih banyak saya terhormat di undang sini saya mohon pamit dokter audi dan teman-teman adik-adik mahasiswa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amit ya baik MC mungkin ada doa penutup silahkan oh iya silahkan terima kasih banyak dokter dan profesor baik alhamdulillah irabbilalamin seluruh hadirin dan yang saya hormati kepada profesor serta dokter akhirnya seluruh rangkaian kegiatan acara hari ini telah kita lalui bersama semoga apa yang sudah disampaikan dan didapatkan pada pekabat hari ini senantiasa jadi manfaat untuk kita semua amin dan sebelum adanya penutupan alangkah lebih baiknya kita juga akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Arik Yusrat disilahkan alhamdulillah 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 terima kasih terima kasih terima kasih saya lagi perangba ya alhamdulillah 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 alhamdulillah